Kiao Sui tersenyum tipis dan menatap mereka bertiga. Total ada 300 ribu hukum biasa yang mendalam. Di antaranya, ada lebih dari 11 ribu hukum guntur yang mendalam dan lebih dari 12 ribu hukum cahaya yang mendalam. Lebih dari 300 ribu kedalaman. Qin Fei Yang dan dua orang lainnya saling berpandangan. Saat mendengarkan laporan Kiao Sui, mereka sangat bersemangat. Lebih dari 300 ribu kedalaman hukum umum, siapa yang berani membayangkan. Mereka belum pernah melihat sebanyak itu. Dengan cara ini, rata-rata, dua orang akan memiliki satu kedalaman hukum biasa yang hakiki. Pikirkan saja itu. Di alam awan langit, belum lagi hukum-hukum terkuat, hanya kaum naga, kaum feng, klan kirin, tanah para dewa terkubur, dan orang-orang antik tua yang menyendiri di laut awan langit yang menguasai hukum-hukum biasa. Bisa dikatakan bahwa jumlahnya tidak lebih dari 100. Tapi sekarang, hanya satu klan laut. Tidak. Hanya dua per tiga klan laut di Pulau Dewa Laut yang memiliki lebih dari 300 ribu kedalaman hukum umum. Ini sama sekali tidak pada level yang sama. Pulau Dewa Laut memang layak menjadi tanah suci klan laut. Kualitasnya menakjubkan. Ada pun kedalaman hakiki dari hukum yang terkuat. Kiao Sui menyesap tehnya dan di bawah tatapan penuh harap dari ketiganya, dia tersenyum dan berkata, totalnya ada 53.211 kedalaman. Apa? Qin Fei Yang dan dua orang lainnya tiba-tiba berdiri. Lebih dari 53.000 kedalaman. Jumlah ini hampir dua kali lipat dari yang mereka perkirakan. Karena mereka awalnya memperkirakan akan ada paling banyak 20.000 hingga 30.000 kedalaman tertinggi dari hukum yang terkuat. Di seluruh negeri iblis, hanya ada sekitar 6.000 orang. Dengan kata lain, hanya mendekati 30.000 kedalaman tertinggi dari hukum terkuat akan cukup bagi setiap orang untuk menguasai kehendak Dao Surgawi. Dan sekarang. Ini lebih dari cukup. Ini terlalu mengejutkan. Qin Fei Yang bergumam, hatinya tidak dapat tenang untuk waktu yang lama. Dia benar-benar harus siap secara mental. Kalau tidak, jika dia tidak hati-hati, pembuluh darahnya bisa membengkak dan dia bisa mati karena kegembiraan. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, tidak ada yang perlu diherankan. Karena ratusan ribu anggota Marga Laut ini adalah anggota inti Marga Laut. Banyak di antara mereka telah menguasai 3-4 kedalaman tertinggi dari hukum yang terkuat. Beberapa keajaiban juga telah menguasai 1 atau 2 kedalaman utama dari hukum yang terkuat. Terutama mereka yang berada di tengah. Contohnya, para penegak hukum dari 3 ras utama dan berbagai binatang berdaulat dari ras binatang. Tokoh-tokoh tingkat menengah ini pada dasarnya memiliki 1 atau 2 kedalaman hukum tertinggi. Jadi. Kalau begitu, kita hanya butuh sekitar 20.000 anggota klan laut untuk mengumpulkan 50.000 misteri tertinggi dari hukum tertinggi. Longkin menjelaskan. Itu masuk akal. Kalau dipikir-pikir lagi, ketika ras manusia, ras dewa, dan ras naga ilahi ungu emas mengepung kita, setidaknya ada 50 hingga 60.000 ahli dengan kedalaman hukum tertinggi. Ini mungkin bukan ketiga balapan besar tersebut. Mereka seharusnya menahan diri juga. Jika kita sertakan semuanya, saya perkirakan setidaknya ada 70 hingga 80.000 ahli hukum tertinggi dari 3 ras utama. Bahkan 3 ras utama pun ada sebanyak itu, belum lagi suku laut, pengikut setiap penguasa kerajaan ilahi. Serigala bermata putih mengangguk. Alasan terbesarnya adalah Pulau Dewa Laut. Pulau Dewa Laut adalah tanah suci suku laut. Sebagian besar ahli suku laut ada di sini. Bahkan sekarang, sepertiga dari ahli suku laut masih berada di Pulau Dewa Laut. Bagi seluruh suku laut, ini adalah kehilangan besar. Kyaosue tersenyum tipis. Semua ini gara-gara si bajingan, dewa naga, yang suka mencampuri urusan orang lain. Kalau bukan karena dia, siapa yang bisa lolos dari cengkeraman jahat kita? Serigala bermata putih mendengus dingin. Puas. Dengan begitu banyak kedalaman pamungkas, itu sudah cukup bagimu untuk menumbuhkan pasukan dewa kematian yang akan membuat orang gemetar ketakutan. Longkin menatapnya dengan jijik. Inilah yang dimaksud dengan tidak pernah puas. He he. Siapa yang akan mengeluh karena memiliki terlalu banyak barang seperti ini? Maukah kamu? Serigala bermata putih memamerkan tarinya. Aku tidak serakah sepertimu. Longkin cemberut. Itu benar. Karena kamu bukan tipe orang yang sama dengan kami. Kamu tidak punya rasa tanggung jawab yang sama dengan kami. Apakah menurutmu kita merampas kedalaman hakiki ini untuk diri kita sendiri? Tidak. Kami melakukan ini demi kebaikan alam kura-kura hitam dan alam awan langit. Serigala bermata putih melambaikan tangannya. Ketika Longkin mendengar ini, dia menatap serigala bermata putih yang serius itu dengan heran. Jangan bicara soal alam kura-kura hitam dulu. Karena makhluk-makhluk dari alam kura-kura hitam tidak perlu berhadapan langsung dengan kerajaan ilahi. Selama kita masih hidup, mereka akan selalu aman. Tetapi alam awan langit berbeda. Makhluk di alam awan langit akan menghadapi bahaya invasi kerajaan ilahi kapan saja. Dan kamu juga tahu bahwa hanya ada segelintir orang di alam awan langit yang telah menguasai kedalaman tertinggi. Dengan kekuatan mereka, mereka tidak akan mampu melawan kerajaan ilahi. Jadi, karena kita memiliki kesempatan ini sekarang, kita tentu harus mencari lebih banyak manfaat untuk alam awan langit. Dengan kata lain, sementara kita melemahkan kerajaan ilahi, kita juga memperkuat alam awan langit. Ini seperti membunuh dua burung dengan satu batu. Bukankah ini hebat? Serigala bermata putih itu terkekeh. Sudut mulut Longkin berkedut, dan dia bertanya, Jadi sekarang, kamu masih berencana untuk memburu klan laut dan klan binatang dan merebut kedalaman tertinggi mereka? Tentu saja. Dengan harta karun sebesar itu di depan kita, kau ingin aku hanya menonton. Aku tidak bisa melakukannya. Serigala bermata putih memamerkan tarinya. Harta karun. Pipi Longkin terus berkedut. Dia sebenarnya menganggap klan binatang dan klan laut sebagai harta karun yang besar. Kalau klan laut dan klan binatang mendengar ini, siapa tahu apa yang akan mereka pikirkan? Tentu saja. Asal usulnya adalah saudaramu harus terus membantu kita. Serigala bermata putih menyunggingkan senyum menyanjung. Longkin memutar matanya. Apakah dia benar-benar memperlakukan kakaknya sebagai alat? Sebenarnya, aku tidak akan membiarkanmu bekerja secara cuma-cuma. Di masa depan alam awan langit, kalian saudara kandung pasti akan tercatat dalam catatan sejarah dan nama kalian akan diwariskan turun-temurun. Serigala bermata putih memamerkan taringnya. Siapa peduli? Longkin berkata dengan nada meremehkan, hentikan omong kosongmu, berikan kami makna mendalam tertinggi yang kami butuhkan terlebih dahulu. Baiklah. Serigala bermata putih menganggup dan menatap Kiaosue sambil tersenyum, berikan apapun yang dia inginkan. Oke. Kiaosue menganggup. Kiaosue yang tersenyum dan berkata, kalau begitu, panggil yang lain, termasuk Mutianyang, Muqing, Leluhur Iblis, dan Naga Iblis di samping Leluhur Iblis. Naga Iblis. Serigala bermata putih itu sedikit terkejut dan mengerutkan kening, jika kamu tidak menyebutkannya sekarang, aku pasti sudah melupakan keberadaan orang ini. Selama bertahun-tahun di alam kura-kura hitam, tidak ada jejak Naga Iblis. Agaknya, ia bersembunyi di benda suci spasial milik Leluhur Iblis dan berkultivasi secara rahasia. Tiba-tiba, Kinfei yang menepuk kepalanya dan menatap serigala bermata putih, sepertinya ada dua orang lagi. Siapa? Serigala bermata putih merasa curiga. Zhang Saoyang dan Guo Sueqi. Kata Kinfei yang. Zhang Saoyang. Serigala bermata putih terkejut. Dia masih ingat Guo Sueqi. Ini adalah kejadian yang menarik. Saat itu, dia berpura-pura menjadi tunangan Kinfei yang dan menyebabkan kehebohan. Nanti. Guo Sueqi telah mengikuti Mutianyang dan bersembunyi di objek ilahi spasial Mutianyang. Tetapi Zhang Saoyang ini, dia benar-benar tidak memiliki kesan apapun terhadapnya. Zhang Saoyang adalah seseorang yang kutemui saat Huo Yi dan aku pergi ke Dongling untuk mencari Leluhur Iblis dan Dongsengyang. Dia memiliki hubungan baik dengan Leluhur Iblis. Dan saat itu, dia bahkan berjuang berdampingan dengan kami. Kemudian, ketika kami memasuki prefektur ilahi, Leluhur Iblis juga menjaganya di sisinya. Tapi selama bertahun-tahun ini, aku belum melihatnya muncul. Dia seharusnya ada di benda suci spasial Leluhur Iblis. Kinfei yang berkata sambil mengingat. Saat itu, ketika dia memasuki Dongling untuk mencari Leluhur Iblis dan Dongsengyang, banyak hal menarik terjadi. Nona Tianxian, dia mengenalnya saat itu. Anggur Tianxian yang paling terkenal dari Menara Surga Abadi merupakan anggur bermutu tinggi yang didambakan oleh Serigala Bermata Putih, Huo Yi, Frenzi, dan Naga Emas Cakar Lima. Serigala Bermata Putih berkata, jadi, masih banyak orang yang bersembunyi di negeri Iblis kita. Apa maksudmu? Kinfei yang bingung. Karena Guo Sueki dan Zhang Sao yang bersembunyi di benda-benda suci spasial milik Leluhur Iblis dan Mutianyang, maka kita tidak dapat mengesampingkan kemungkinan bahwa ada orang lain di benda-benda suci spasial mereka. Serigala Bermata Putih itu terkekeh. Ini, Kinfei yang tidak berani membuat pernyataan. Dia melambaikan tangannya dan berkata, tidak peduli berapa banyak orang yang bersembunyi di sekitar mereka, itu tidak masalah bagi kita sekarang. Itu benar. Apa Guo Sueki? Apa Molong? Aku bisa membunuh mereka dalam sedetik. Serigala Bermata Putih tersenyum bangga. Lihatlah betapa sombongnya dirimu. Pada saat ini, Longkin telah memperoleh kekuatan mendalam tertinggi dari Kiao Sueki dan langsung melemparkan pandangan jijik ke arah Serigala Bermata Putih. Saat lelaki bicara, wanita minggir. Wajah Serigala Bermata Putih menjadi gelap. Aku tidak mau repot-repot bicara omong kosong denganmu. Longkin tersenyum meremehkan dan segera berdiri untuk pergi. Kamu mau pergi kemana? Serigala Bermata Putih menatapnya dengan curiga. Tentu saja, aku akan mencari Big Brother dan juga mengasingkan diri untuk menyatukan kekuatan mendalam yang hakiki. Jika tidak ada apa-apa, jangan ganggu aku. Setelah mengatakan itu, Longkin pergi tanpa berbalik. Serigala Bermata Putih melambaikan tangannya dan berteriak. Kalau begitu, jaga dirimu. Aku tidak akan mengusirmu. Jangan pernah keluar dari tempat terpencil ini. Longkin berhenti sejenak, lalu menoleh untuk menatap Serigala Bermata Putih. Setelah Longkin pergi, Kiao Sueki menatap Serigala Bermata Putih dengan ekspresi aneh. Apa? Serigala Bermata Putih menyentuh wajahnya. Apakah ada sesuatu di wajahnya? Saudara Serigala, ada yang salah denganmu. Kiao Sueki tersenyum penuh arti. Ada yang salah. Serigala Bermata Putih tercengang. Apa yang sedang terjadi? Kiao Sueki berkata, hubunganmu saat ini dengan Longkin lebih dari sekadar persahabatan biasa. Katakan padaku dengan jujur, apakah kamu sudah memiliki perasaan padanya? Apa-apaan? Serigala Bermata Putih segera melompat dan berkata dengan marah, imajinasimu terlalu kaya. Benarkah demikian? Lalu mengapa kamu tanpa sadar bertanya ke mana dia pergi saat dia pergi tadi? Itu reaksi Naluriah. Itu berarti kamu sekarang sangat memperhatikan setiap gerakannya. Dengan kata lain, kamu khawatir tentang dia. Hanya saja Anda sendiri belum menyadarinya. Kiao Sueki tersenyum sedikit. Ketika Kinfei yang mendengar ini, dia tidak dapat menahan perasaan merinding di hatinya. Dia tidak menyadarinya sebelumnya, tetapi setelah mendengar kata-kata Kiao Sueki, tampaknya memang begitu. Meskipun keduanya sering bertengkar, dari reaksi Serigala Bermata Putih, dia memperlihatkan sedikit rasa peduli terhadap Longkin. Kinfei yang merenung sejenak dan menatap Serigala Bermata Putih. Karena kita sedang membicarakan masalah ini sekarang, aku akan berbicara baik-baik denganmu. Bicara tentang apa? Serigala Bermata Putih mengerutkan kening. Tentang kamu dan Longkin. Kamu tahu karakterku. Aku sangat setia dalam hal hubungan. Tapi aku adalah aku, dan kau adalah kau. Aku tidak akan mengganggu kehidupan cintamu, dan aku tidak akan memaksamu untuk menjadi sepertiku. Namun, ada beberapa hal yang harus anda tangani. Sekarang kamu sudah punya fire dance. Kamu tidak boleh melakukan apapun yang akan membuatnya sedih. 4162. Mengapa kamu sama dengan Kiao Sui? Mengapa kakak tertarik padanya? Kakak Feng adalah satu-satunya yang ada di hati kakak. Serigala Bermata Putih menatap Kinfei yang tanpa berkata apa-apa. Saudara Serigala. Seperti kata pepatah, penonton melihat lebih jelas daripada pemain yang terlibat. Kita semua telah melihatnya dengan mata kepala kita sendiri. Tentu saja. Jika kamu dan Longkin benar-benar ingin mengembangkan hubungan kalian, kami pasti tidak akan keberatan. Tapi pertama-tama, kau harus mendapatkan persetujuan fire dance. Kiao Sui terkekeh. Kamu makin lama makin konyol. Serigala Bermata Putih itu berdiri dan menatap tajam ke arah Kinfei yang dan Kiao Sui. Aku tidak mau repot-repot mendengarkan omong kosong kalian. Cepatlah dan berikan aku makna yang paling dalam. Aku akan mengasingkan diri. Apa terburu-buru? Saya belum selesai. Jika kamu tidak menyukai Longkin, sebaiknya kamu menjaga jarak darinya di masa depan dan tidak memprovokasinya. Meskipun sekarang ini cinta bebas, dari lubuk hatiku yang terdalam, aku lebih menentangnya. Lagi pula, Longsun dan Ice Dragon pasti tidak akan setuju. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Baiklah, baiklah. Aku akan menjaga jarak darinya di masa depan, jangan sampai imajinasimu menjadi liar. Serigala bermata putih mengusap keningnya, tampak tak bisa berkata apa-apa. Dia dan Longkin. Bagaimana itu bisa terjadi? Baiklah. Kamu sudah dewasa, bukan anak-anak. Kamu harus tahu batas-batasmu. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan berteriak, semuanya, berkumpul di kebun teh. Suara mendesing. Setelah beberapa saat, banyak tokoh menerobos udara dan tiba. Wajah semua orang dipenuhi dengan antisipasi. Hal ini karena mereka tahu bahwa mereka akan diberikan makna yang paling dalam. Namun, dia tidak melihat Mu Tianyang, Mu Qing dan leluhur iblis. Apa yang sedang terjadi? Apakah kita harus mengundang mereka secara pribadi? Serigala bermata putih tidak puas. Mereka pasti berpikir bahwa mereka tidak akan mendapat bagian. Oleh karena itu, mereka tidak mau repot-repot ikut bersenang-senang. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ia menatap Kiaosue dan berkata, Berikan padaku sepuluh makna mendalam yang paling dalam. Oke. Kiaosue mengangguk. Masing-masing jenis ada sepuluh, jadi jumlah totalnya ada beberapa ratus. Kinfei yang meninggalkan kebun teh dan berjalan menuju dua halaman setelah memperoleh ratusan makna mendalam tertinggi ini. Kedua halaman ini adalah tempat tinggal trio Ancestral Vien. Mu Tianyang dan Mu Qing tinggal bersama. Leluhur iblis tinggal sendirian. Apa kamu di sana? Kinfei yang berdiri di depan halaman di Menalpa. Dia melihat ke arah pintu yang tertutup dan tersenyum. Beberapa saat kemudian, Leluhur iblis membuka pintu dan berjalan keluar dengan curiga. Kinfei yang memasuki halaman dan melihat halaman di sebelahnya. Dia tersenyum dan berkata, Mu Tianyang, Mu Qing, kalian berdua keluar juga. Apa maksudmu? Mereka berdua berjalan keluar pavilion dengan ekspresi curiga di wajah mereka. Kinfei yang bertanya, Apakah kamu tidak peduli dengan apa yang terjadi di kebun teh? Saya pikir itu hal lain. Mu Tianyang terdiam. Dia berbalik dan bersiap memasuki loteng. Bukankah ini membuang-buang waktu berharganya? Tunggu, tunggu. Kinfei yang buru-buru menghentikan Mu Tianyang dan berkata dengan tidak senang, Aku secara pribadi telah menyampaikan makna mendalam tertinggi kepadamu, Dan kamu masih memiliki sikap ini. Apa? Mu Tianyang tertegun. Dia menoleh dan menatap Kinfei yang dengan curiga. Kinfei yang melambaikan tangannya, Ratusan makna mendalam tertinggi yang diberikan Kiaosue kepadanya segera muncul. Dia melihat ke arah mereka bertiga dan berkata, Pilih apapun yang kalian inginkan. Ini. Ketiganya saling berpandangan. Bukankah dia tidak menghitungnya? Awalnya, aku tidak berencana untuk memberikannya kepadamu, Tetapi tidak ada cara lain. Aku telah memperoleh terlalu banyak makna mendalam tertinggi kali ini. Aku memikirkannya sebentar. Bagaimanapun, akan sia-sia jika menyimpannya, Jadi sebaiknya aku memberikannya kepadamu. Kinfei yang terkekeh. Hah. Mereka bertiga menatap Kinfei yang dengan kaget. Jangan menatapku seperti itu. Aku orang baik. Kinfei yang memamerkan giginya. Mendengar ini, mereka bertiga memutar mata mereka. Namun, mereka semua adalah orang pintar. Kata-kata Kinfei yang jelas-jelas hanya untuk menggoda mereka. Dengan kata lain. Sebenarnya, Kinfei yang memang memperhitungkan mereka. Hanya saja ketika itu di lembah penyegel jiwa, Dia sengaja menggoda mereka. Namun mereka tidak tahu. Saat itu di lembah penyegel jiwa, Dia tidak sedang menggoda mereka. Dia sedang menguji mereka. Tentu saja. Mengenai ujian ini, Karena mereka bertiga tidak menyadarinya, Kinfei yang tidak ingin mengungkapkannya. Lagipula, beberapa hal memang tidak baik untuk diungkapkan. Terima kasih. Kali ini, Mu Tianyang dan Mu Qing semuanya tersenyum. Terlebih lagi, Mereka sama sekali tidak tahu apa yang dimaksud dengan sopan. Mereka berlari dan mulai mencari makna mendalam tertinggi yang mereka butuhkan. Leluhur iblis melirik mereka berdua, Lalu menatap Kinfei yang dan bertanya, Bagaimana dengan Dong Zheng Yang? Kinfei yang tersenyum dan berkata, Pokoknya, Aku punya lebih sekarang. Aku tidak butuh bantuan Tuan ke sembilan ji. Aku akan mengirimkannya ke Dong Zheng Yang nanti. Itu bagus juga. Bahkan jika Master ke sembilan ji dan yang lainnya memiliki warisan, Itu pasti akan terbatas. Menabunglah sebanyak yang Anda mampu. Leluhur iblis mengangguk. Iya. Cepatlah dan pilih satu juga. Ada juga bagian Molong. Sedangkan untuk Zhang Saoyang dan Guo Sueki, Mereka tidak perlu menguasai semua makna mendalam tertinggi. Kalian bisa memilih enam makna mendalam tertinggi untuk mereka. Kinfei yang tersenyum sedikit. Begitu kata-kata itu keluar, Mereka bertiga tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Leluhur iblis kembali sadar dan bertanya, Maksudmu, Molong juga bisa memadukan semua makna mendalam tertinggi. Iya. Bagaimanapun juga, Dia adalah mitra yang telah melalui hidup dan mati bersamamu. Saya yakin Anda juga ingin melihatnya menjadi lebih kuat Sehingga Anda dapat berjuang berdampingan dengannya di masa depan. Kinfei yang menganggup dan tersenyum. Meskipun sudah lama sejak dia melihat Molong, Tidak sulit membayangkan bahwa kekuatan Molong saat ini jelas tidak sehebat itu. Melihat kekuatan leluhur iblis saat ini, Ia menjadi semakin kuat. Dalam situasi seperti itu, Apalagi jika harus berjuang berdampingan di masa mendatang, Dia mungkin tidak memenuhi syarat untuk menjadi umpan meriam. Ketika leluhur iblis mendengar ini, Dia menarik nafas dalam-dalam dan membungkuh, Terima kasih. Tidak apa-apa. Kinfei yang melambaikan tangannya lalu berkata, Sedangkan untuk Zhang Saoyang dan Guo Sueqi, Aku telah memberikan mereka makna mendalam tertinggi Dan membiarkan mereka menguasai kehendak surga Karena aku percaya pada kalian. Arti kata-kata ini jelas. Memberikan mereka makna mendalam tertinggi berarti memberi mereka muka. Pada saat yang sama, saya percaya kalian dapat mengendalikan mereka dengan baik. Jangan khawatir. Zhang Saoyang adalah orang yang cukup baik. Leluhur iblis terkekeh, lalu menatap Mutianyang dan berkata, Namun, Guo Sueqi ini. Mutianyang menatap leluhur iblis, Lalu menatap Kinfei yang dan berkata sambil tersenyum pahit, Guo Sueqi memang membencimu, Tetapi sekarang, hatinya semakin tidak berdaya. Bagaimanapun, kekuatanmu saat ini terlalu kuat. Adapun wanita ini. Kinfei yang merenung sejenak dan tersenyum, Saya hanya ingin mengatakan bahwa saya dapat menciptakannya sekarang Dan saya juga dapat menghancurkannya di masa depan. Haha. Mutianyang tertawa. Cukup mendominasi. Namun, tidak seorang pun berani meragukan kata-katanya. Pada saat yang sama. Dalam benda suci spasial milik Mutianyang, Guo Sueqi sedang duduk di ruang kultivasi. Ketika dia mendengar kata-kata Kinfei yang, Ada sedikit rasa takut yang tidak bisa dihilangkan. Meskipun Kinfei yang tidak tahu tentang situasinya, Dia tahu tentang situasi Kinfei yang seperti punggung tangannya. Melihat Kinfei yang semakin menakutkan dari hari ke hari, Sejujurnya, dia sudah menyerah pada gagasan balas dendam. Bukannya dia ingin menyerah, Tetapi dia tidak lagi punya keberanian untuk membalas dendam. Di halaman. Ketika leluhur iblis dan dua lainnya menemukan ultimate profound yang mereka butuhkan, Kinfei yang tidak terus tinggal. Dia menyimpan ultimate profound yang tersisa dan meninggalkan dunia kura-kura hitam. Dia membuka terowongan ruang waktu dan diam-diam mendarat di depan desa. Hah. Tidak ada seorang pun di desa itu. Apakah mereka masih berada di pulau Dewa Laut? Tepat saat dia hendak melangkah memasuki desa, Sebuah penghalang muncul dan menghentikannya di luar. Kinfei yang tersenyum tak berdaya. Dia tidak bisa menghancurkan penghalang itu dengan paksa, kan? Dia lalu berbalik dan bersiap untuk pergi. Namun, pada saat ini, Seorang pemuda mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan keluar. Kinfei yang sedikit terkejut. Dia mendongat dan melihat, Siapa lagi kalau bukan Dong Zheng Yang? Dia bertanya, Kamu tidak mengikuti Master Jiwoo dan yang lainnya? Tidak. Sebelum pergi, mereka menyuruhku tinggal di ruang rahasia di desa untuk berkultivasi dalam pengasingan. Dong Zheng Yang tersenyum. Dengan lambayan tangannya, retakan terbuka di penghalang. Kinfei yang masuk dan berkata sambil tersenyum, Bagaimana rasanya berada di sini sendirian? Bukankah dimanapun juga sama? Dong Zheng Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia bertanya, Apakah kamu di sini untuk mencari Master Jiwoo dan yang lainnya? Tidak. Aku di sini untuk mencarimu. Kinfei yang mengeluarkan ultimate profound dan berkata sambil tersenyum, Pilih apapun yang kau inginkan. Begitu banyak. Dong Zheng Yang tercengang. Apakah ada banyak? Biar ku beritahu, Sekarang ada lebih banyak lagi di dunia kura-kura hitam. Kinfei yang terkekeh. Jadi, Long Chen setuju untuk membantumu. Dong Zheng Yang bertanya. Dalam. Kinfei yang mengangguk. Itu tidak mudah. Namun, ini juga menunjukkan bahwa Long Chen ini memang tidak buruk. Kamu harus menghargai teman ini. Dong Zheng Yang mengingatkan. Aku tahu. Kinfei yang tersenyum sedikit. Selama Long Chen tidak berselisih dengannya, Dia tidak akan pernah berselisih dengannya. Kalau begitu, Aku tidak akan berdiri dalam upacara. Dong Zheng Yang tersenyum dan melirik ke arah ultimate profound di depannya. Akhirnya, Dia mengambil lima ultimate profound lau. Lima. Kinfei yang tercengang. Guru Jiudan yang lainnya telah memberiku warisan hukum ruang waktu mendalam tertinggi. Kata Dong Zheng Yang. Jadi begitu. Kinfei yang mengangguk menyadari hal itu. Kelompok tetua ini memang murah hati. Berikutnya. Dia menemukan hukum mendalam tertinggi dari berbagai hukum biasa, Dan juga hukum mendalam tertinggi tentang ketiadaan dan hukum mendalam tertinggi tentang melahap, Dan memberikannya kepada Dong Zheng Yang. Mengapa kamu memberiku begitu banyak? Asalkan kamu dapat menguasai kehendak surga. Dong Zheng Yang tercengang. Tidak apa-apa. Pokoknya, sekarang aku sudah punya lebih dari cukup. Kinfei yang tersenyum. Dong Zheng Yang menatapnya tanpa berkata apa-apa dan berkata, Mengapa kamu tampak seperti orang kaya baru? Menjadi orang kaya baru juga merupakan hal yang luar biasa. Kinfei yang terkekeh dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke belakang gunung. Berhenti, berhenti. Melihat ini, Dong Zheng Yang buru-buru menoleh ke arah Kinfei yang dan berkata, Kamu jangan sampai tergoda dengan kebun teh di belakang gunung, Atau Tuan Jiwu benar-benar akan melawanmu sampai mati. Batuk, batuk. Kinfei yang terbatuk kering lalu berkata sambil tersenyum, Itu karena Long Chen telah banyak membantu kita, Jadi aku ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepadanya dengan pantas. Apakah kamu tidak punya teh suci sekarang? Jika kau ingin mengucapkan terima kasih padanya, berikan saja beberapa. Dong Zheng Yang memutar matanya. Bagaimana aku bisa tahan? Jumlahnya hanya beberapa lusin saja. Dibandingkan dengan kebun teh Master Jiwu, tidak ada gunanya disebut. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Dong Zheng Yang terdiam. Orang-orang ini benar-benar memperlakukan teh seperti hidup mereka. 4163 Kinfei yang memutar matanya dan bertanya, Kamu sudah bersama Lord Nine begitu lama? Apakah kamu tahu hobi apa yang dimilikinya? Hobi. Dong Zheng Yang menundukkan kepalanya dan merenung sejenak. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Selain bermain catur dan minum teh, dia tidak punya hobi lain. Itu benar. Dia sudah sangat tua. Hobi apa lagi yang bisa dia miliki? Kinfei yang mengangguk. Jangan terlalu banyak berpikir. Betapapun Anda menuruti minatnya, Dia tidak akan memberi Anda pohon teh. Jika kamu sungguh-sungguh menginginkannya, Maka lakukanlah secara terbuka. Jika dia tidak memberikannya padamu, Ganggu saja dia. Karena setelah kurun waktu ini, Aku menyadari bahwa meskipun Lord Nine terlihat kuat di permukaan, Dia sebenarnya berhati lembut. Dong Zheng Yang tersenyum. Ganggu dia. Kinfei yang bergumam dan mengangguk sambil tersenyum. Baiklah, aku akan mencobanya saat Tuan Sembilan kembali. Kau tidak akan pergi. Dong Zheng Yang tercengang. Mengapa saya harus pergi? Di mana lagi yang lebih aman daripada di sini? Aku akan pergi ke kebun teh dulu. Kinfei yang terkekeh nakal dan berlari menuju belakang gunung Seperti gumpalan asap. Jangan main-main. Dong Zheng Yang buru-buru menyingkirkan makna utamanya Dan mengikutinya dengan cemas. Penghalang itu tidak hanya menutupi desa tetapi juga kebun teh. Oleh karena itu, Tidak ada penghalang independen di puncak gunung belakang. Keduanya memasuki kebun teh. Setiap kali dia memikirkan pohon teh di sini, Dia tidak bisa menahan air liurnya, Apalagi berdiri di kebun teh sekarang. Tangan kecilnya yang impulsif agak tidak terkendali. Dong Zheng Yang terus menatapnya dengan waspada. Tuan Sembilan memintanya untuk tinggal di desa karena dua alasan. Pertama, untuk berkultivasi dengan tekun. Kedua, untuk mengurus desa. Jika Kinfei yang tidak dapat menahan diri Untuk tidak mengambil beberapa pohon teh sekarang, Tuan Sembilan pasti akan melunasi hutangnya dengannya ketika dia kembali. Dia tidak mampu menanggung kesalahannya. Sudah berapa lama? Anda sudah berpihak pada orang luar. Kinfei yang menatap Dong Zheng Yang tanpa berkata apa-apa, Bersikap waspada seakan-akan dia adalah pencuri. Hentikan itu. Dong Zheng Yang memutar matanya ke arahnya. Kinfei yang memutar matanya. Dengan sebuah pikiran, Seorang pemuda berpakaian putih muncul di sampingnya. Itu adalah Long Chen. Aku pergi. Long Chen agak bingung pada awalnya, Tetapi ketika dia melihat pohon teh di sekitarnya, Matanya berbinar. Kelopak mata Dong Zheng Yang berkedut. Dia siap menghentikan kedua bandit ini kapan saja. Kakak Long, apa kabar? Kinfei yang terkekeh. Tidak pernah terdengar. Long Chen berseru kaget. Dia segera menyadari keempat pohon bodi ilahi Dan perlahan berjalan mendekat. Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut membelai daun bodi. Matanya dipenuhi dengan kegilaan. Long Chen, aku memperingatkanmu. Jangan bertindak gegabuh. Kata Dong Zheng Yang. Ah. Long Chen tertegun. Dia menoleh ke arah Dong Zheng Yang dan bertanya, Kamu juga di sini? Ekspresi Dong Zheng Yang membeku. Mungkinkah sebelum ini dia selalu menjadi udara? Maaf, maaf, aku tidak menyadarimu sebelumnya. Long Chen tertawa datar. Baiklah. Dong Zheng Yang tidak berdaya. Apakah kehadirannya begitu tidak berarti? Dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan beberapa pohon teh. Kinfei yang tersenyum dan berkata, Saudara Long, mengapa kita tidak berkultivasi dalam pengasingan di sini? Long Chen tertegun dan bertanya, Bisakah kita? Tentu saja. Asalkan kita tidak bertindak gegabuh, Apakah Lord Nine akan mengusir kita? Kinfei yang mengangguk. Long Chen tertegun dan berkata, Dari apa yang kamu katakan, Kamu berencana untuk tinggal di sini dan tidak pergi. Bukankah ini semua untukmu? Seperti kata pepatah, Dimana ketulusan sampai, Logam dan batu pun akan terbelah. Selama kita tekun, Lord Nine pasti akan tergerak oleh kita. Kinfei yang terkekeh. Saya pikir itu adalah semangat untuk tidak malu. Dong Zheng Yang tiba-tiba berkata, Kinfei yang menggerakkan sudut mulutnya Dan berkata dengan wajah muram, Apakah kita masih bersaudara? Saya ada di pihak akal sehat, Bukan kekerabatan. Dong Zheng Yang mengerutkan bibirnya. Tatapan Long Chen menyapu kebun teh. Dengan sangat serius, Sangat hikmat, Dia mengangguk. Kata-kata saudara Kin benar, Ketulusan dapat menggerakkan logam dan batu. Kita harus menggunakan ketulusan dan ketekunan Untuk menggerakkan Tuan Jiu. Sudah berakhir. Satu lagi yang sudah gila. Dong Zheng Yang menatap langit tanpa berkata apa-apa. Apakah teh suci ini benar-benar menarik? Selama dia berada di desa, Dia melihat pohon teh itu hampir setiap hari, Tetapi dia tidak menganggapnya begitu menarik. Kalau begitu, Ayo kita pergi. Kita akan berkultivasi dalam pengasingan di sana. Kinfei Yang berkata sambil tersenyum. Di sebelah kebun teh, Ada sebuah rumah kayu kecil dengan dua lantai. Rumah itu sangat sederhana dan polos. Di sanalah Lord Nine biasanya tinggal. Mereka bertiga berjalan ke depan rumah kayu itu. Kinfei Yang melambaikan tangannya Dan membentuk susunan waktu lima ribu tahun sehari. Susunan itu menyatu dengan tanah Dan segera menyelimuti seluruh rumah kayu. Keduanya tidak tahu bagaimana bersikap sopan. Mereka berlari ke lantai dua dan berdiri di balkon, Menatap kebun teh di depan mereka. Rasanya seperti mereka sedang duduk di atas Harta karun paling berharga di dunia. Dong Zheng Yang mengikutinya dengan wajah terdiam. Oh benar. Ada sesuatu yang harus saya laporkan kepadamu. Long Chen tiba-tiba berbalik untuk melihat Kinfei Yang Dan berkata sambil tersenyum. Laporan. Kinfei Yang tercengang. Iya. Sebelumnya di dunia penyu hitam, Aku meminta Kin kecil untuk memohon pada Kiao Sui Agar memberikan beberapa pengetahuan mendalam yang paling mendalam. Long Chen tersenyum. Bukankah sudah cukup yang kuberikan padamu? Kinfei Yang curiga. Iya. Long Chen mengangguk. Lalu mengapa kamu masih menginginkannya? Jangan bilang ada orang lain bersembunyi di sekitarmu. Kinfei Yang menatapnya dengan curiga. Bagaimana itu bisa terjadi? Saat itu, serigala bermata putih secara pribadi Pergi ke benda ilahi luar angkasa milikku untuk memeriksanya. Selain beberapa tanaman obat dan pohon teh, tidak ada yang lain. Long Chen berkata sambil tersenyum. Kinfei Yang menatap Long Chen sejenak, Lalu menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Jika kamu menginginkannya, apakah aku berani mengatakan tidak? Dia tidak bertanya lebih lanjut. Meskipun hubungan mereka sekarang sangat baik, Lebih baik tidak membahas akar permasalahannya. Kamu cukup pintar. Kalau tidak, akan agak sulit untuk meminta bantuanku di masa mendatang. Long Chen tertawa. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya dan tidak bisa menahan tawa. Karena itu, Keduanya duduk bersila di balkon dan mulai memahami hukum. Melihat ini, Dong Zheng Yang juga menemani mereka berdua. Setelah beberapa saat, Suara Kiao Sueterni Yang dibenak Kinfei Yang. Kedalaman tertinggi telah didistribusikan dan masih banyak yang tersisa. Bagaimana kita harus menghadapinya? Serahkan saja pada teratai api. Biarkan dia menyimpannya untuk saat ini. Kinfei Yang berpikir sejenak dan mengirimkan suaranya. Oke, ada satu hal lagi. Long Kin datang kepadaku lagi dan meminta banyak sekali kedalaman tertinggi. Jumlahnya sekitar 300. Kiao Suet berkata lagi. Aku tahu tentang ini. Itu ide Long Chen. Long Chen sudah memberitahuku. Kinfei Yang menjawab secara rahasia. Itu bagus. Jika tidak ada hal lain, aku akan menyendiri. Kata Kiao Suet. Oke. Kinfei Yang menjawab dan tiba-tiba bertanya secara rahasia. Tunggu sebentar. Apakah ada hukum cahaya dan kegelapan di antara kedalaman tertinggi? Ya. Tapi tidak banyak. Hanya lima. Kiao Suet menjawab. Sangat sedikit. Kinfei Yang tercengang. Lagi pula, hukum cahaya dan kegelapan membutuhkan penggabungan hukum cahaya dan kegelapan. Itu tidak mudah. Kata Kiao Suet. Tidak sulit untuk menguasai hukum cahaya dan kegelapan. Tidak heran tidak ada seorang pun di kerajaan ilahi yang dapat memahami hukum kehidupan dan kematian. Bagaimana dengan ini? Berikan aku dua hukum cahaya dan kegelapan. Tiga sisanya akan diberikan kepada Long Kin, serigala bermata putih, dan kakak senior Feng Xi. Kata Kinfei Yang. Oke. Kiao Suet mengangguk. Segera. Dua gugusan api hitam dan putih yang saling terkait muncul di depan Kinfei Yang. Sisi hitamnya seperti lubang hitam tanpa dasar. Sisi putihnya seperti sayap malaikat, memancarkan O Rasuqi. Hem. Long Chen dan Dong Zheng Yang membuka mata mereka dan berkata dengan heran, hukum cahaya dan kegelapan. Ya. Kinfei Yang mengangguk dan menatap Long Chen sambil tersenyum, kita masing-masing akan mengambil satu. Sedangkan untuk saudara Dong, saya minta maaf. Jika saya memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Anda di masa mendatang, saya akan memberikannya kepada Anda. Lihat apa yang kamu katakan. Saya sudah sangat puas bisa menguasai kehendak surga. Dong Zheng Yang melambaikan tangannya dan tersenyum. Ratusan ribu orang klan laut ditangkap oleh Kinfei Yang, serigala bermata putih, dan Long Kin. Kekuatan pamungkas dilucuti oleh Long Chen dengan teknik pengendalian jiwa. Dia hanya duduk santai dan menikmati hasil kerja keras orang lain. Kalau dia tidak merasa puas dengan hal ini, maka dia sungguh tidak punya hati nurani. Dan Kinfei Yang sekarang hanya kekurangan hukum cahaya dan kegelapan, hukum kehampaan, dan hukum melahap. Asal dia menguasai tiga hukum tertinggi ini, dan juga hukum-hukum biasa lainnya, maka dia akan memiliki semua hukum itu. Lebih-lebih lagi. Dibandingkan dengan Long Chen, Long Kin, Feng Zi, dan White Eye Wolf, dia memiliki satu hukum lagi, yaitu hukum hidup dan mati. Dengan kata lain, tak peduli apapun, selama belum ada seorang pun yang memahami hukum hidup dan mati, maka dia tetap yang terkuat. Waktu berlalu dengan cepat. Setengah bulan berlalu di luar. Di pagi hari ini, Kinfei Yang yang sedang menyendiri tiba-tiba membuka matanya dan menatap matahari terbit di timur. Matanya penuh dengan keterkejutan. Karena pada saat itu, dia tiba-tiba merasakan denyutan yang tidak dapat dijelaskan. Ada apa? Dong Zheng Yang dan Long Chen memperhatikan gejolak emosi Kinfei Yang dan membuka mata mereka satu demi satu, menatapnya dengan curiga. Aneh. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya. Detak jantungnya makin lama makin kuat. Perasaan ini sangat familiar baginya, tetapi juga terasa sangat aneh. Tunggu sebentar. Tiba-tiba. Tatapan matanya bergetar, lalu dia tiba-tiba bangkit, matanya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Ada apa denganmu? Long Chen dan Dong Zheng Yang sedikit ketakutan. Itu dia. Itu benar. Di dunia ini, hanya dia yang bisa memberiku perasaan ini. Kinfei Yang tiba-tiba meraung, memeluk Dong Zheng Yang dan Long Chen dengan penuh kegirangan. Keduanya saling memandang. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Kinfei Yang yang biasanya tenang dan kalem, berubah seperti anak kecil? Dia. Siapakah dia ini? Benar sekali, itu pasti dia. Dia benar-benar tidak mati. Kinfei Yang melepaskan keduanya, sama sekali tidak menyadari kesalahannya, dan sekali lagi melihat ke arah timur, kedua tangannya terkepal erat. Tidak mati. Keduanya tercengang. Tiba-tiba, Long Chen menatap Kinfei Yang dan bertanya, apakah kamu berbicara tentang setan dalam? Setan batin. Tatapan mata Dong Zheng Yang juga bergetar, dan langsung menatap Kinfei Yang. Tentu saja dia tidak asing dengan setan dalam. Di masa lalu, di kin besar dan benua yang terlupakan, sarana mengerikan dari setan dalam merupakan mimpi buruk bagi makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Kalau saja bukan karena dia harus memasuki dunia ajaib sendirian untuk mencari naga es demi menyelamatkan Kinfei Yang, kekuatan iblis dalam saat ini mungkin akan jauh lebih mengerikan daripada Kinfei Yang. Dan sekarang, melihat ekspresi terkejut Kinfei Yang, mungkinkah dia telah merasakan aura setan dalam? Karena antara tubuh asli dan setan dalam, mereka dapat merasakan keberadaan satu sama lain. 4164. Setan dalam diri tidak mati. Itu benar-benar berita bagus. Long Chen tersenyum dari lubuk hatinya. Karena setan dalam belum mati, Lu Jiajin pun belum mati. Selama mereka berdua belum mati, ada harapan dendam antara Kinfei Yang dan ayahnya bisa terselesaikan. Selama bertahun-tahun berada di negeri iblis, meskipun dia menyendiri dan tidak banyak berinteraksi dengan siapapun, dia bisa merasakan suasana yang harmonis. Tidak ada perjuangan, tidak ada ambisi. Kesatuan dan harmoni. Lebih-lebih lagi. Entah itu manusia atau binatang buas, mereka semua sentimental dan saleh. Di tempat seperti itu, tidak peduli siapapun orangnya, selama mereka perlahan-lahan bisa akrab satu sama lain, akan sulit bagi mereka untuk menyerah. Dan sekelompok orang seperti itu, dia tidak tega menyakiti mereka. Hanya ada satu cara untuk tidak menyakiti mereka. Rekonsiliasi. Jadi pada saat ini, mengetahui bahwa setan dalam masih hidup, kegembiraan di hatinya tidak kurang dari kegembiraan Kinfei Yang. Ini tulus, dari lubuk hatinya. Itu memang berita baik. Tetapi, mengapa dia ada di kerajaan ilahi? Dong Zheng Yang bertanya. Kinfei Yang menjadi tenang dan menatap Dong Zheng Yang, kamu harus bertanya pada ayah saudara Long. Tahun itu, hilangnya Inner Demons ada hubungannya dengan Ice Dragon. Para setan dalam kini berada di kerajaan ilahi, yang pasti ada hubungannya dengan Naga Es. Dong Zheng Yang menatap Long Chen. Jangan lihat aku. Saya tidak tahu apa-apa. Long Chen tersenyum pahit. Putramu agak pecundang. Dong Zheng Yang tersenyum mengejek. Kamu boleh tertawa sepuasnya. Long Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya, merenung sejenak, dan mengerutkan kening, tapi ada satu hal yang tidak aku mengerti. Dong Zheng Yang bertanya, apa yang ingin kau katakan adalah, mengapa Kinfei Yang tidak merasakan keberadaan setan dalam ketika dia berada di kerajaan ilahi? Itu benar. Kita telah lama berada di kerajaan ilahi. Jika setan batin sudah ada di kerajaan ilahi, saudara Kin seharusnya sudah merasakan keberadaan setan batin saat dia memasuki kerajaan ilahi. Tetapi mengapa saya baru merasakannya sekarang? Long Chen mengerutkan kening. Mungkin dia sedang menyendiri di suatu tempat. Dong Zheng Yang menebak. Sekalipun mereka sedang menyendiri di suatu tempat, hal itu tidak akan mempengaruhi kemampuan mereka untuk merasakan satu sama lain. Mata Long Chen berkedip. Dia melihat ke arah timur dan bergumam, Neptunus pasti telah kembali dari dinasti tengah. Timur adalah tempat benua timur berada. Apa maksudmu? Dong Zheng Yang dan Kinfei Yang tercengang. Apa hubungan kembalinya Neptunus dari dinasti tengah dengan kemunculan setan dalam? Namun pada saat berikutnya, tatapan mereka bergetar. Mungkinkah setan dalam dulunya berada di dinasti tengah? Itu tidak mungkin. Dinasti tengah adalah tempat di mana bahkan raja, raja dewa, dan para penguasa tertinggi ras manusia tidak dapat masuk dengan bebas. Bagaimana mungkin iblis dalam bisa berada di dinasti tengah? Dapatkah kau merasakan lokasi pasti dari inner demons? Long Chen menatap Kinfei Yang dan bertanya. Ya. Kinfei Yang menganggup dan menutup matanya lagi. Sekitar sepuluh napas kemudian. Tiba-tiba. Dia membuka matanya dan berkata, Pulau Dewa Laut. Pulau Dewa Laut. Long Chen dan Dong Zheng Yang saling memandang. Pada saat yang sama. Pulau Dewa Laut. Pulau Dewa Laut saat ini sedang penuh sesak. Di langit. Master ke-9 Ji dan sekelompok tetua duduk bersila di kehampaan, memancarkan aura pembunuh. Keberadaan mereka mirip dengan keberadaan para dewa. Selama mereka melihatnya, mereka akan merasa tenang dan aman. Selama kurun waktu ini, para ocanit berterima kasih kepada para tetua tersebut. Adapun Dewa Naga, Raja, dan ahli lain dari tiga ras, mereka semua telah pergi. Karena ke-15 tetua ini sudah cukup untuk membuat semua orang jerah. Tiba-tiba, sebuah lorong ruang waktu muncul. Ke-15 tetua segera membuka mata mereka dan melihat ke lorong ruang waktu. Anak-anak itu lagi. Namun pada saat berikutnya, kilatan melintas di mata mereka. Karena mereka sudah merasakan aura pendatang baru itu. Salah satu auranya adalah Neptunus. Dengan kata lain, Neptunus telah kembali dari dinasti tengah. Mereka benar-benar menantikan siapa yang akan datang bersama Neptunus ke benua timur. Para anggota senior Oceanids dan pemilik pulau juga merasakan aura Neptunus. Mereka semua naik ke langit dan menyambut Neptunus dengan penuh semangat. Akhirnya, di bawah tatapan semua orang. Seorang pria parubaya berjalan keluar dari lorong ruang waktu. Itu Neptunus. Hmm. Ketika Neptunus muncul, dia tercengang saat melihat anggota senior Oceanids dan pemilik pulau, Hai Yuncuan. Apa yang sedang terjadi? Mengapa pemilik pulau ada di Pulau Dewa Laut? Hmm. Segera. Ketika dia melihat Master ke-9 Jidan yang lainnya, tubuhnya tiba-tiba menegang. Mengapa para tetua ini ada di Pulau Dewa Laut? Apakah mereka datang ke sini untuk menyambut orang-orang dari Dinasti Tengah? Namun, tidak ada berita sebelumnya. Apakah Dinasti Tengah akan mengirim orang ke Benua Timur bersamanya? Tuan Neptunus. Hai Yuncuan hendak berbicara. Ada apa? Kita bicara nanti saja. Neptunus melambaikan tangannya dan berbalik untuk melihat lorong ruang waktu dengan ekspresi hormat. Melihat ini. Semua orang melihat ke arah lorong ruang waktu. Master ke-9 Jidan para tetua lainnya saling berpandangan dengan rasa ingin tahu. Suara mendesing. Langsung. Seorang lelaki tua berambut putih berjalan keluar dari lorong. Lelaki tua itu bungkup dan wajahnya sudah tua. Ia memegang tongkat jalan berkepala naga putih di tangannya dan mengenakan jubah putih. Ia tampak sangat lemah. Dan matanya keruh, seakan-akan satu kakinya berada di peti mati. Ini adalah seorang lelaki tua yang tidak mencolok. Bahkan di belakangnya, tidak ada rasa bahaya. Tetapi, orang tua inilah yang membuat Raja Laut sangat hormat. Setelah lelaki tua berambut putih itu keluar, sekelompok pemuda dan pemudi berjalan keluar dari lorong itu satu demi satu. Jumlahnya sepuluh orang. Pria itu memiliki penampilan yang berwibawa dan luar biasa tampan. Wanita itu tinggi dan ramping, dan memiliki kecantikan surgawi. Bagaimanapun, masing-masing dari mereka memiliki temperamen yang luar biasa. Mereka seperti burung bangau dalam kawanan ayam. Itu mereka. Master kesembilan jidan tetua lainnya menatap mereka berdua dan sedikit menyipitkan mata. Kedua orang ini tinggi dan tegap. Yang satu berambut hitam bagaikan air terjun dan memiliki temperamen yang halus. Yang lainnya memiliki rambut berdarah dan aura berdarah di sekujur tubuhnya. Namun, mereka mengenakan topeng di wajah mereka dan wajah mereka tidak dapat terlihat dengan jelas. Yang terlihat hanyalah mata mereka. Mata pemuda berambut hitam itu bagaikan dua lubang hitam gelap, menakutkan jiwa orang-orang. Mata pemuda berambut merah itu seperti darah kental. Orang bahkan bisa melihat lautan darah yang tak berujung dan jutaan mayat di matanya. Benua timur. Kami kembali lagi. Kedua pemuda itu saling berpandangan dengan sedikit senyum di mata mereka. Tetapi delapan pemuda dan pemudi lainnya memiliki sedikit rasa ingin tahu di antara alis mereka. Pada saat yang sama. Mereka memandang klan laut di depan mereka dengan kesombongan alami. Seolah-olah anggota klan laut ini adalah semut di mata mereka. Salam, tuan-tuan. Atas instruksi Neptunus, Hai Yuncuan dan yang lainnya membungkuk dan memberi hormat. Bangkit. Pria tua berambut putih itu tersenyum serak dan melirik anggota klan laut. Akhirnya, tatapannya jatuh pada Master ke-9 Ji dan yang lainnya. Dia tersenyum dan berkata, Teman lama, lama tak berjumpa. Apa kabar? Aku penasaran siapa orang itu. Jadi itu kamu, orang tua? Master ke-9 Ji tersenyum. Lelaki tua berambut putih itu berkata, Sudah hampir sejuta tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Aku tidak menyangka kau masih mengingat lelaki tua ini. Bagaimana kami bisa melupakanmu? Master ke-9 Ji tersenyum. Tetapi ada jejak niat membunuh di balik senyumnya. Dan dia tidak menyembunyikan niat membunuhnya. Orang tua berambut putih dan sepuluh pemuda serta pemudi lainnya dapat dengan jelas merasakannya. Tapi untuk ini, kelompok orang itu tidak menganggapnya serius. Namun anggota klan laut lainnya agak bingung. Apakah tuan ke-9 Ji mempunyai dendam terhadap penguasa dinasti tengah ini? Dimanakah para dewa laut? Mengapa mereka tidak datang menyambut penguasa dinasti tengah? Neptunus melirik orang-orang di depannya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Ini. Mendengar ini, mata Hai Yuncuan dan yang lainnya meredup dan wajah mereka dipenuhi amarah. Apa yang sedang terjadi? Neptunus juga memiliki firasat buruk di hatinya. Karena Neptunus sudah kembali, maka kami pamit dulu. Kata Master Ji ke-9 sambil membuka sebuah terowongan. Terima kasih. Selamat tinggal, para senior. Para anggota senior klan laut membungkuk dan melepas mereka pergi. Semakin Neptunus memandangi mereka, semakin bingung jadinya. Setelah para senior pergi, Neptunus segera menatap para anggota senior dan mengerutkan kening. Apa yang terjadi? Mengapa mereka ada di pulau dewa laut? Dan mengapa jumlahnya begitu banyak? Tuhan, tolong hukum kami. Para anggota senior saling memandang dan berlutut di depan Neptunus. Melihat hal itu, lelaki tua berambut putih dan kesepuluh pemuda itu pun ikut memasang ekspresi. Si Curiga. Berbicara. Melihat orang-orang ini, Neptunus merasa makin gelisah. Itu Dewa Naga dan Qin Fei Yang. Hai Yun Chuan berteriak dengan marah. Apa maksudmu? Neptunus mengerutkan kening. Tidak lama setelah kamu pergi, Qin Fei Yang membawa Raja Serigala bersayap emas dan longkin ke pulau dewa laut. Dua per tiga penduduk pulau dewa laut dibawa pergi oleh mereka. Kesembilan belas dewa laut jatuh ke tangan mereka dan kita tidak tahu apakah mereka masih hidup. Mendengar ini, wajah Neptunus menjadi pucat. Lalu, Qin Fei Yang dan dua orang lainnya muncul di pulau lain dan membawa pergi jutaan orang kita. Tuan Neptunus, ini semua salah kami. Kami tidak melindungi rakyat kami. Tolong hukum kami. Para anggota senior menundukkan kepala dan wajah mereka penuh kebencian terhadap Dewa Naga dan Qin Fei Yang. Bajingan. Neptunus sangat marah. Apa hubungannya ini dengan Dewa Naga? Hai Yun Chuan berkata dengan marah, Dewa Naga memberitahu Qin Fei Yang bahwa kamu berada di dinas di tengah. Apa wajah Neptunus membeku? Itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin Dewa Naga melakukan hal seperti itu? Orang tua berambut putih itu tidak dapat mempercayainya. Namun, selain Dewa Naga, bahkan Raja, Raja Dewa, dan penguasa manusia tidak tahu bahwa Neptunus berada di dinasti tengah. Jika bukan Dewa Naga, siapa lagi yang mungkin? Hai Yun Chuan menatap pria tua berambut putih itu dan bertanya. Orang tua berambut putih itu mengerutkan kening. Dia tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi saat Neptunus berada di dinasti tengah. Dewa Naga, Neptunus berbisik. Yang mulia. Kali ini, jika bukan karena ras manusia, ras dewa, dan ras naga ilahi emas ungu, ras samudera pasti sudah musnah. Seseorang mendesah. Dewa Naga bertanya, Jadi, Bos Jidan yang lainnya ada di sini untuk melindungi Pulau Dewa Laut? Iya. Mereka sudah berada di Pulau Dewa Laut selama ini untuk melindungi kita. Semua orang mengangguk. 4165. Jadi begitulah adanya. Saya tahu orang-orang tua ini tidak akan begitu baik hati menyambut kami. Orang tua berambut putih itu tertawa dengan suara serak. Neptunus melirik lelaki tua berambut putih itu, sama sekali tidak berminat untuk tertawa. Pak, kita tidak melindungi anggota klan kita dengan baik, tapi pengkhianatan Dewa Naga terhadap kita bahkan lebih tidak bisa dimaafkan. Tuan, tolong bunuh Dewa Naga dan balaskan dendam klan kami. Sekelompok petinggi berteriak dengan marah. Para pelaut yang tak terhitung jumlahnya di Pulau Bawah juga dipenuhi dengan niat membunuh. Neptunus terdiam. Sebenarnya dia tidak percaya kalau Dewa Naga akan mengkhianatinya. Namun dalam situasi saat ini, Dewa Naga sudah menyebabkan kemarahan publik. Jika dia membantu Dewa Naga saat ini, klannya juga akan tidak puas padanya. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Memang, hanya Dewa Naga yang tahu tentang perjalanannya ke dinasti tengah. Tunggu sebentar. Mata Mahatahu. Mungkinkah Muking menggunakan Mata Mahatahu untuk memata-matai keberadaannya? Dengan pikiran itu, Neptunus menatap lelaki tua berambut putih itu dan bertanya, Yulau, bagaimana kalau kamu beristirahat di Pulau Dewa Laut sebentar? Baiklah. Orang tua berambut putih itu mengangguk, lalu menatap ke sepuluh pemuda dan pemudi di belakangnya dan tertawa dengan suara serak, jarang sekali kalian meninggalkan dinasti tengah, manfaatkan kesempatan ini untuk berjalan-jalan. Baiklah. Kesepuluh orang itu mengangguk. Mendengar itu, Neptunus menatap ke arah mereka bersepuluh dan berkata, Jika begitu, kalian bisa mengambil lencana Dewa Laut dan keluar masuk kota-kota, itu akan lebih nyaman. Mengatakan demikian. Neptunus mengeluarkan sepuluh lencana emas. Masing-masing berukuran sebesar telapak tangan bayi, dengan kata, Laut diukir di bagian depan dan gambar Dewa Laut di bagian belakang. Kesepuluh orang itu meraih lencana dan memandanginya dengan rasa ingin tahu, lalu pergi dalam kelompok berdua dan bertiga, membuka terowongan ruang waktu dan pergi dengan ekspresi ingin tahu. Namun, tepat saat kedua pemuda bertopeng itu hendak memasuki terowongan ruang waktu, pemuda berjubah darah itu tiba-tiba mendongak ke arah kekosongan ruang di kejauhan. Ada apa? Pemuda berambut hitam itu curiga. Tidak ada apa-apa. Pemuda berjubah darah itu melambaikan tangannya dan tersenyum, lalu memasuki terowongan ruang waktu tanpa menoleh ke belakang. Pada saat yang sama, di kejauhan, di atas lautan, dunia kura-kura hitam tersembunyi dalam kehampaan. Qin Fei Yang, Long Chen, dan Dong Zheng Yang berdiri berdampingan saat mereka melihat pulau dewa laut di layar. Tepatnya. Mereka menatap pemuda berpakaian merah darah dan pemuda berpakaian hitam. Itu benar. Itu mereka. Qin Fei Yang sangat bersemangat. Meskipun mereka berdua mengenakan topeng, aura mereka sangat familiar. Dia tidak akan pernah melupakannya. Itu adalah setan batin dan sepupu besar. Dong Zheng Yang juga mengenali keduanya, dan wajahnya penuh kegembiraan. Dia memiliki mata takdir, dan dia selalu percaya bahwa setan batin dan Lu Jia Jin tidak mungkin mati. Terutama Lu Jia Jin. Nasib pemilik mata ketiadaan telah lama ditentukan. Dia akan bersama semua orang dan menghadapi malapetaka di masa depan bersama-sama. Setan dalam tampaknya telah merasakan keberadaanmu. Long Chen tersenyum. Ya. Qin Fei Yang mengangguk. Karena sebelum mereka pergi, setan dalam melirik ke arah mereka. Sekarang kau seharusnya bisa merasakan lokasi setan dalam. Ayo pergi dan lihat. Mari kita cari kesempatan untuk bertemu mereka. Kata Dong Zheng Yang. Oke. Qin Fei Yang mengangguk. Dia dan setan batin dapat merasakan satu sama lain. Karena itu, kemanapun setan batin pergi, dia akan dapat menemukan mereka. Di gunung Dewa Naga. Neptunus langsung menuju tempat ini. Kamu akhirnya kembali. Dewa Naga, yang sedang duduk sendirian di pavilion, merasakan kedatangan Neptunus dan segera berdiri untuk menyambutnya. Apa yang terjadi denganmu? Kau jatuh ke tangan Qin Fei Yang ini lagi. Neptunus mengerutkan alisnya. Bagaimana saya tahu? Sekarang, aku menjadi mata-mata di mata berbagai ras. Terutama ras laut. Saat mereka melihatku, mereka melihatku sebagai musuh. Dewa Naga tampak kesal. Jangan khawatir. Aku percaya padamu. Neptunus menghiburnya. Apa gunanya kau mempercayaiku? Yang saya butuhkan adalah kepercayaan dari berbagai ras. Dewa Naga mendesah. Saya khawatir sangat sulit untuk membuat semua orang percaya kepada saya sekarang. Kecuali Qin Fei Yang secara pribadi mengakui bahwa masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Tetapi lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk membuatnya mengakuinya secara pribadi. Dia menjebakmu berkali-kali. Tujuannya adalah untuk menimbulkan perselisihan di antara berbagai ras. Sebenarnya, aku sudah menduga bagaimana dia tahu tentang kepergianku ke dinas di tengah. Ku rasa itu pasti matamu Qin Yang Maha melihat. Neptunus berkata dengan suara rendah. Ya, bagaimana mungkin aku bisa melupakan hal ini? Dewa Naga menamparkan kepalanya. Pastilah itu adalah Ol Seing Ai. Mereka tidak tahu bahwa ini hanyalah angan-angan mereka. Mereka juga tidak tahu bahwa ketika mereka sedang membahas masalah ini, Qin Fei Yang dan yang lainnya berdiri di samping. Meskipun kita tahu itu Ol Seing Ai, orang-orang di bawah sana tidak akan mempercayainya. Sabar saja untuk saat ini. Kali ini, Yu Lao dari dinasti tengah secara pribadi memimpin orang untuk membantu kita. Saya pikir dengan kekuatannya, dia pasti punya cara untuk menyelesaikan ini. Kata Neptunus. Yu Lao. Tatapan Dewa Naga bergetar. Kalau begitu aku harus segera mengunjunginya. Lebih baik kau tidak pergi ke Pulau Dewa Laut. Tunggu Yu Lao beristirahat selama dua hari. Aku akan membawanya ke Gunung Dewa Naga milikmu dan kita akan berdiskusi di sana. Kata Neptunus. Apa? Aku bahkan tidak punya kualifikasi untuk melangkah ke Pulau Dewa Laut sekarang. Dewa Naga sangat marah. Tidak. Saat ini, orang-orang di bawah membencimu sampai ke tulang. Jika kamu pergi ke Pulau Dewa Laut sekarang, mereka pasti akan berbicara kasar kepadamu. Bisakah kamu menanggung penghinaan seperti itu? Jadi, aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Neptunus menghiburnya. Baiklah. Dewa Naga menghela nafas tak berdaya. Jejak niat membunuh tiba-tiba muncul di matanya. Dia berkata dengan kesal, ini semua salah Kinfei yang cepat atau lambat, aku akan menguliti mereka hidup-hidup. Benua Barat, Ras Manusia. Sebuah kota besar terletak di dataran di utara. Ada lebih dari 10 juta orang di kota itu. Di luar kota, di puncak gunung. Tiga siluet muncul tanpa suara. Itu adalah Kinfei yang dan dua orang lainnya. Berdasarkan persepsi Kinfei yang, setan dalam berada di kota ini. Namun, sekarang kota-kota di Benua Barat dijaga ketat. Sama sulitnya dengan naik ke surga untuk menyelinap masuk tanpa diketahui. Jangan khawatir. Iblis dalam seharusnya bisa merasakan bahwa kamu ada di luar kota sekarang, jadi mereka mungkin mengambil inisiatif untuk mencarimu. Long Chen menghiburnya. Dia bisa memahami suasana hati Kinfei yang saat ini. Namun beberapa hal tidak dapat terburu-buru. Namun, setelah beberapa waktu, setan dalam masih belum keluar dari kota. Berdasarkan persepsi Kinfei yang, setan dalam telah tinggal di suatu tempat di kota itu. Tidak, saya harus memasuki kota. Kinfei yang mengeluarkan pil penampilan ilusi dan bersiap untuk mengubah penampilannya. Tunggu sebentar. Long Chen menghentikan Kinfei yang dan berkata sambil tersenyum, kirim pesan ke makhluk tertinggi ras manusia terlebih dahulu. Ada apa? Kinfei yang curiga. Anda akan tahu kapan waktunya tiba. Long Chen tersenyum. Baiklah. Kinfei yang melihat sekeliling, melihat tidak ada seorang pun di sekitar, dia mengeluarkan batu transmisi suara. Berdengung. Segera. Hantu Sang Maha Kuasa dari Ras Manusia muncul. Apakah kamu juga telah menerima berita bahwa orang-orang dari dinasti Tengah telah tiba? Tuhan Yang Maha Esa dari Ras Manusia memandang mereka bertiga dan bertanya. Kami tidak menerima beritanya. Kami melihatnya dengan mata kepala sendiri. Long Chen tersenyum sedikit. Apa? Kamu sekarang berada di Pulau Dewa Laut? Tuhan Yang Maha Esa dari Ras Manusia terkejut. Hewan-hewan kecil ini terlalu berani, bukan? Dulu kami begitu, tapi sekarang tidak. Baiklah, senior. Kami sekarang dalam sedikit masalah dan butuh bantuan Anda. Long Chen tersenyum. Kamu juga akan menghadapi masalah. Tuhan Yang Maha Esa dari Ras Manusia sangat terkejut. Mendengar ini, Long Chen tidak bisa menahan senyum pahit. Kita juga manusia biasa, dan Yang Maha Kuasa adalah Dewa. Tuhan Tertinggi Ras Manusia tertawa, katakan padaku, apa yang kau inginkan dariku untuk ku bantu. Berikan kami token identitas penegah hukum. Dengan cara ini, kami tidak perlu diperiksa saat keluar masuk kota-kota besar. Long Chen tersenyum. Qin Fei Yang dan Dong Zheng Yang saling berpandangan. Jadi, inilah alasan mereka mencari makhluk tertinggi Ras Manusia. Memang. Jika mereka menyamar sebagai penegah hukum Gunung Supreme, mereka tentu akan dapat bebas masuk dan keluar kota-kota besar. Ini. Namun, Tuhan Yang Maha Esa dari Ras Manusia agak ragu-ragu. Jangan khawatir. Jika identitas kami tetap terungkap pada akhirnya, kami akan mengumumkan kepada publik bahwa kamilah yang membunuh para penegah hukum Gunung Tertinggi dan menyamar sebagai mereka. Kami tidak akan melibatkan Anda. Long Chen mengetahui kekhawatiran Tuhan Yang Maha Esa dari Ras Manusia dan berjanji. Jika memang begitu, maka tidak akan ada masalah. Beritahukan padaku lokasinya, aku akan mengantarkannya langsung kepadamu. Tuhan Yang Maha Esa dari Ras Manusia tersenyum. Dia hanya bisa melakukan perjalanan ini secara pribadi. Karena bawahannya masih belum tahu bahwa dia telah membentuk aliansi dengan Qin Fei Yang. Dan karena insiden mata-mata itu, dia tidak berani dengan mudah mempercayai siapapun di sekitarnya. Segera. Makhluk Tertinggi Ras Manusia datang ke puncak gunung dan memberikan mereka bertiga beberapa token penegah hukum. Lebih-lebih lagi. Dia juga memberi mereka beberapa set pakaian Enforcer. Para penegah Gunung Agung biasanya mengenakan pakaian yang sama saat menjalankan misi. Apakah Anda berencana memasuki kota ini? Tuhan Yang Maha Esa dari Ras Manusia memandang kota di depannya dan bertanya. Ya. Mereka bertiga mengangguk. Apa yang akan kamu lakukan di kota? Jika kita benar-benar ketahuan, akan sangat sulit bagiku, karena saat itu, aku harus mengirim orang untuk membunuhmu. Tuhan Yang Maha Esa mengerutkan kening. Long Chen melirikin Qin Fei Yang dan berkata sambil tersenyum, ada sesuatu yang penting. Melihat Long Chen tidak mengatakan apapun, Sang Maha Tinggi Ras Manusia berkata tanpa daya, Baiklah, aku tidak akan bertanya lagi. Berhati-hatilah. Oke. Long Chen mengangguk. Tuhan Yang Maha Esa dari Ras Manusia membuka terowongan ruang waktu dan pergi. Qin Fei Yang dan dua orang lainnya dengan cepat mengganti pakaian dan penampilan mereka. Mereka mengenakan token di pinggang mereka dan saling memandang. Pakaian membentuk manusia, dan pelana membentuk kuda. Mengenakan seragam enforcer, mereka benar-benar tampak seperti enforcer. Kemudian, ketiganya melesat ke angkasa dan terbang menuju kota dengan megah. Namun, walaupun mereka sekarang menyamar sebagai penegah hukum, mereka tidak dapat melewati gerbang kota. Karena gerbang kota tersebut mempunyai batu mata surga. Begitu mereka memasuki gerbang kota, identitas mereka akan segera terungkap. Oleh karena itu, mereka harus terbang langsung ke kota dari atas tembok kota. Kalian bertiga, berhenti. Namun saat mereka memasuki langit di atas tembok kota, penjaga yang menjaga gerbang kota langsung berteriak. Namun ketika dia mengangkat kepalanya dan melihat pakaian ketiganya serta tanda-tanda di pinggang mereka, ekspresinya berubah. Ada apa? Qin Fei Yang berhenti dan menatap para penjaga di bawah. Ekspresinya agak suram dan tegas. Tidak, tidak. Saya pikir ada seseorang yang akan menerobos masuk ke kota. Penjaga itu cepat-cepat melambaikan tangannya, matanya dipenuhi ketakutan. Para penegah Gunung Agung memiliki kekuatan untuk membunuh dan tidak dapat tersinggung. 4166 Baiklah. Jaga gerbang kota dengan baik. Jangan biarkan siapapun yang mencurigakan pergi. Qin Fei Yang berkata dengan dingin, lalu berbalik dan bergegas ke kota tanpa melihat ke belakang. Hampir saja. Melihat mereka bertiga pergi, penjaga itu menepuk dadanya karena takut yang masih ada. Dia tidak ragu tentang identitas ketiganya. Memasuki kota. Mereka bertiga mendarat di jalan, berjalan dengan angku di sepanjang jalan, dan berjalan memasuki sebuah restoran. Ketika pelayan restoran itu melihat mereka bertiga, ia segera menghampiri mereka dan berkata dengan ketakutan, apakah ada sesuatu yang penting bagi Anda untuk mengunjungi restoran kami. Qin Fei Yang melirik ke sekeliling aula. Segera. Dia melihat setan batin dan Lu Ji Ajin di sudut. Kegembiraan dalam hatinya tidak bisa lebih besar lagi. Pada saat yang sama. Long Chen juga melirik ke arah iblis dalam, lalu menata pelayan dan berkata sambil tersenyum, jangan gugup, kami di sini hanya untuk minum. Jadi begitu. Pelayan itu menghela nafas lega dan berkata sambil tersenyum ramah, ada ruang pribadi di lantai atas. Saya akan segera mengaturnya. Tidak perlu. Menurutku itu di sana. Long Chen menunjuk ke meja di sebelah setan dalam. Pelayan itu terkejut dan segera berkata, terlalu banyak orang di aula. Terlalu berisik. Saya khawatir mengganggu kalian bertiga. Namun sebelum dia selesai berbicara, Qin Fei Yang menatapnya langsung. Oke oke oke. Pelayan itu tiba-tiba panik dan cepat-cepat mengangguk. Saya akan segera membereskannya. Setelah berkata demikian, dia berlari hendak membersihkan meja. Qin Fei Yang dan dua orang lainnya juga berjalan mendekat. Di aula, suasana memang riuh karena ada lebih dari selusin meja tamu. Namun, begitu mereka duduk di meja, suasana langsung tenang. Mata semua orang dipenuhi ketakutan. Tetapi, kedua pemuda bertopeng di samping mereka tampaknya tidak melihatnya dan terus minum. Setelah beberapa saat, pelayan datang membawa anggur dan hidangan lesat. Setelah pelayan pergi, Qin Fei Yang dan dua orang lainnya juga minum seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tampaknya mereka menunggu pihak lain berbicara terlebih dahulu. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Qin Fei Yang akhirnya tidak dapat menahan diri untuk mengirimkan transmisi suara, apakah itu kamu? Suaranya sedikit gemetar. Hmm. Kedua pemuda bertopeng itu tercengang. Mereka menoleh ke arah Qin Fei Yang dan bertanya dengan curiga, Kakak, apakah kamu berbicara dengan kami? Reaksi ini menyebabkan Qin Fei Yang agak terkejut. Jika dia bisa merasakan iblis dalam, mustahil bagi iblis dalam untuk tidak merasakannya. Tidak peduli bagaimana dia mengubah penampilannya, mereka seharusnya tahu itu dia. Tetapi sekarang, nada suaranya benar-benar seperti orang asing. Jangan khawatir. Biar aku bicara dengan mereka dulu. Long Chen menghibur Qin Fei Yang. Karena dia tahu bahwa Qin Fei Yang pasti agak bingung saat ini. Adapun iblis dalam, mereka berasal dari dinasti tengah, jadi mereka tidak tahu apa-apa tentang mereka. Oleh karena itu, lebih baik waspada. Karena itu, Long Chen mengangkat gelas anggurnya, berdiri, dan berjalan ke sisi berlawanan dari Inner Demons. Dia tersenyum dan berkata, Tuan-tuan, bolehkah saya duduk? Anda. Pemuda berpakaian hitam itu mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan bingung. Suara ini. Mata Qin Fei Yang bergetar. Itu adalah suara sepupunya yang besar. Long Chen menunjuk tanda di pinggangnya dan tersenyum, Aku adalah penegak gunung tertinggi. Penegak. Keduanya menatap token itu. Pemuda berambut hitam itu tersenyum dan berkata, Ada apa? Tidak ada yang besar. Aku hanya merasa kalian berdua agak akrab. Long Chen tersenyum. Kita semua pakai topeng, masih merasa kita saling kenal. Aku sungguh mengagumi penglihatanmu. Pemuda berpakaian darah itu berkata sambil tersenyum. Pada saat ini, lengan Qin Fei Yang gemetar lagi, dan anggur dicangkir tumpah keluar. Karena suara ini adalah suara setan batin. Tidak ada kesalahan. Baik itu Inner Demons maupun sepupunya yang besar, suara mereka tidak banyak berubah dari sebelumnya. Dong Zheng Yang juga diam-diam memperhatikan keduanya. Matanya berkedip. Karena dia mengenali suara keduanya. Long Chen melirik ke arah setan dalam dan terkekeh. Sejujurnya, aku hanya merasa topeng di wajah kalian agak familiar. Topengnya agak familiar. Mendengar perkataan Long Chen, orang lain di aula tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah setan dalam. Jangan katakan. Itu benar-benar tampak agak familiar. Kalian berdua, Qin Fei Yang dan kelompoknya saat ini sedang membuat kekacauan di kerajaan ilahi kita, dan kalian berdua mengenakan topeng, yang membuat kalian tampak agak misterius. Jadi, mohon bekerja sama dalam pemeriksaan. Long Chen berbicara lagi, senyum di wajahnya menghilang, dan matanya sedikit dingin. Bekerja sama dalam inspeksi. Anda hanya seorang penegah hukum. Apakah Anda punya hak? Lihat apa ini? Pemuda berpakaian darah itu tersenyum meremehkan. Dia mengeluarkan sebuah token dan membantingnya ke atas meja. Token Dewa Laut. Ola itu tiba-tiba menjadi berisik. Mata mereka penuh dengan rasa hormat. Untuk bisa memiliki token Dewa Laut, dia bukan orang biasa. Tunggu. Saya ingat. Mereka tampaknya adalah dua pemuda misterius yang muncul entah dari mana dan menekan para jenius dari berbagai klan. Tiba-tiba, seseorang berseru. Apa? Mereka adalah pemuda misterius yang menekan para jenius dari berbagai klan. Qin Fei Yang dan Dong Zheng yang saling berpandangan, mata mereka penuh ketidakpercayaan. Jadi, Setan Dalam dan Lu Ji Ajin sudah memasuki kerajaan ilahi seribu tahun yang lalu. Long Chen berpura-pura mengingat sejenak. Tiba-tiba, raut wajah yang menyadari sesuatu muncul di wajahnya. Dia menatap mereka berdua dan berkata, Aku bertanya-tanya mengapa mereka terlihat agak familiar. Ternyata itu kamu. Sekarang, apakah kamu masih meragukan identitas kami? Pemuda berpakaian darah itu tertawa. Saya tidak berani. Namun, asal usul kalian berdua sungguh sedikit mengejutkan. Kamu sebenarnya dari suku laut. Long Chen tersenyum. Siapa yang memberitahumu bahwa kami dari suku laut? Para setan dalam memandang Long Chen dengan penuh minat. Jika kamu bukan dari suku laut, bagaimana kamu bisa memiliki token dewa laut? Long Chen bertanya balik. Jika kamu memiliki token dewa laut, kamu pasti berasal dari suku laut. Logikamu agak konyol. Setan dalam mengerucutkan bibirnya dengan sedikit nada mengejek. Mereka berdua dari mana? Apa hubungan mereka dengan suku laut? Long Chen penasaran. Kita dari mana? Keduanya saling memandang. Iblis dalam menggelengkan kepalanya dan mencibir, pertanyaanmu benar-benar bodoh. Tentu saja, kami dari klan manusia sepertimu. Mengenai hubungan kami dengan suku laut, itu cerita yang panjang. Kami tidak perlu melapor kepadamu. Jika tidak ada yang lain, jangan ganggu kami untuk minum. Oke. Maaf mengganggu Anda. Long Chen tersenyum meminta maaf dan kembali ke sisi Qin Fei Yang. Dia bertanya melalui transmisi suara, apakah kamu melihat sesuatu yang aneh dari mereka? Qin Fei Yang dan Dong Zheng Yang merenung. Tiba-tiba, cahaya bersinar di mata mereka. Ada petunjuk. Petunjuk pertama adalah tentang asal-usul mereka. Para iblis dalam mengatakan bahwa mereka berasal dari klan manusia seperti mereka. Sama, ini tidak merujuk pada benua barat, atau klan manusia dari kerajaan ilahi. Itu adalah petunjuk bahwa mereka berasal dari tempat yang sama. Itulah, Qin besar. Petunjuk kedua adalah ketika Long Chen bertanya tentang hubungan mereka dengan suku laut. Jawaban setan dalam itu rumit. Ini adalah cerita yang panjang, tetapi mengandung makna yang dalam. Maksudnya ialah dia mempunyai kesulitannya sendiri. Dengan kata lain. Setan dalam mengakui identitas mereka melalui petunjuk ini, dan mereka tidak dapat mengakuinya sekarang karena mereka mempunyai kesulitan lain. Sepertinya saudara Qin belum kehilangan akal sehatnya. Long Chen tertawa diam-diam. Qin Fei Yang memutar matanya ke arahnya. Pikirannya memang agak kacau sebelumnya, tetapi sekarang sudah tenang. Karena iblis dalam dan sepupu besar tidak mau mengakuinya sekarang, dia akan menunggu dan melihat. Mungkin mereka benar-benar mengalami kesulitan. Pada saat ini, dua pria setengah bayam masuk, duduk di sebelah mereka, dan berteriak, Pelayan, dua pot anggur. Oke. Pelayan itu menganggup dan berjalan cepat sambil membawa dua pot anggur. Kedua lelaki itu mengangkat kepala dan meminum separuh anggur itu dalam sekali teguk. Salah satu dari mereka meletakkan kendi anggur dan menggelengkan kepalanya. Qin Fei Yang dan kelompoknya benar-benar telah menimbulkan masalah di kerajaan ilahi. Hah? Mendengar ini, semua orang tercengang dan menoleh ke arah kedua lelaki itu. Kakak, apa maksudmu? Long Chen juga memandang kedua pria itu dengan rasa ingin tahu. Penegah hukum. Kedua pria parubaya itu tercengang. Mereka menoleh untuk melihat Qin Fei Yang dan dua orang lainnya, dan wajah mereka tiba-tiba berubah. Jangan gugup. Long Chen melambaikan tangannya dan tersenyum. Dia bertanya, Dari apa yang kamu katakan tadi, apakah Qin Fei Yang dan kelompoknya membuat keributan besar lagi? Tidak, mereka tidak melakukannya. Ada berita bahwa orang-orang dinasti tengah ada di sini. Pria parubaya itu tersenyum patuh. Dinasti tengah. Mata semua orang bergetar. Itu benar. Saya mendengar bahwa dinasti tengah secara khusus menargetkan Qin Fei Yang dan kelompoknya kali ini. Dan ada berita lainnya. Neptunus secara pribadi mengatakan bahwa dia ingin Qin Fei Yang pergi ke benua timur untuk berbicara. Kedua pria parubaya itu berkata satu demi satu. Neptunus ingin Qin Fei Yang pergi ke benua timur untuk berbicara. Semua orang tercengang. Apa artinya itu? Itu jelas. Neptunus ingin bernegosiasi dengan Qin Fei Yang untuk menyelamatkan dewa laut dan jutaan orang. Katakan padaku yang sebenarnya. Saya sungguh mengagumi keberanian Qin Fei Yang dan kelompoknya dalam melawan para pembesar ini. Kedua pria parubaya itu menggelengkan kepala dan mendesah. Iya. Pertama, gunung tertinggi milik umat manusia, lalu pulau dewata, lalu gunung dewa naga milik para binatang, dan sekarang pulau dewa laut milik ras samudera. Dan setiap kali, mereka dapat menimbulkan kerugian besar pada balapan utama. Yang terpenting adalah mereka selalu berhasil melarikan diri. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana mereka melakukannya. Orang-orang segera mulai berbicara dengan ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Mereka tidak akan sombong dalam jangka waktu lama. Tiba-tiba, setan dalam tertawa dan bangkit untuk membayar tagihan. Lalu dia pergi bersama Lu Jia Jin tanpa menoleh ke belakang. Semua orang tercengang ketika melihat punggung kedua orang itu. Mereka menghilang begitu lama dan sekarang tiba-tiba muncul kembali. Apakah itu karena Qin Fei Yang dan kelompoknya? Saya khawatir begitu. Bagaimanapun juga, mereka adalah talenta surgawi dari kerajaan ilahi. Sebagai bakat surgawi, mereka pasti tidak yakin saat bertemu orang sombong seperti Qin Fei Yang. Pada saat yang sama, Qin Fei Yang dan dua orang lainnya saling memandang, bangkit untuk membayar tagihan dan pergi. Setelah mereka bertiga pergi, orang-orang di restoran itu tidak lagi terkendali dan diskusi mereka menjadi lebih tidak bermoral. Dan orang-orang di jalan juga membicarakannya. Lebih-lebih lagi. Tak lama kemudian, berita lain menyebar dengan cepat. Sekelompok orang muncul entah dari mana di empat benua besar dan berkata bahwa mereka ingin menantang Qin Fei Yang dan kelompoknya. Qin Fei Yang dan dua orang lainnya berjalan di jalan dan mendengarkan dengan diam selama beberapa saat. Kemudian mereka membuka lorong ruang waktu dan kembali ke gunung belakang desa. Hmm. Pada saat ini, di depan bangunan kayu itu, seorang lelaki tua tengah memandangi bangunan kayu itu dengan curiga. Mengapa ada time arai di sini? Apakah dia pergi ke tempat yang salah? Tapi tidak. Ini memang rumahnya. Orang tua ini adalah Ji Ji U. Setelah kembali dari Pulau Dewa Laut, sekelompok lelaki tua berkumpul untuk membahas sesuatu. Namun, tiba-tiba, mereka menemukan bahwa Dong Zheng Yang telah menghilang, jadi Ji Ji U datang ke gunung belakang untuk melihatnya. Begitu dia memasuki kebun teh, dia merasakan aura dari time arai. Dia mengira Dong Zheng Yang ada di dalam rumah, tetapi begitu dia masuk ke dalam rumah, tidak ada jejak Dong Zheng Yang sama sekali. Dong Zheng Yang telah menghilang. Ada time arai lain di sini. Apa yang sedang terjadi? Suara mendesing. Namun, ketika Kin Fei Yang dan dua orang lainnya berkumpul dan muncul di balkon lantai dua bersama-sama, Ji Ji U tahu apa yang sedang terjadi. Dan dia segera memasang sikap bertahan. 4167. Tuan Ji U. Begitu Kin Fei Yang muncul dan melihat Tuan Ji U berdiri di depan bangunan kayu itu, senyum langsung muncul di wajahnya. Dia bertanya meskipun dia sudah tahu jawabannya, kau sudah kembali dari Pulau Dewa Laut. Mengapa kau tidak memberitahu kami sebelumnya? Kami bisa saja pergi menyambutmu. Orang yang terlalu peduli pada orang lain, sedang menyembunyikan niat jahatnya. Tuan Ji U mendengus dingin, lalu berbalik dan mengamati kebun teh. Apakah kamu tidak begitu percaya pada kami? Kin Fei Yang berkata dengan sedih. Jangan masukkan aku dan Long Chen ke dalam daftar. Tuan tua itu tidak memercayaimu. Dong Zheng Yang mengingatkan. Sudut mulut Kin Fei Yang berkedut. Sesaat kemudian, Master Ji U menghela napas lega. Tak ada satupun pohon teh di kebun teh yang hilang. Kemudian, dia menatap Kin Fei Yang dan berkata, Apa yang kamu lakukan di sini? Ini. Kin Fei Yang memutar matanya dan menarik Long Chen sambil tersenyum, Perkenalkan, ini saudara baikku, Long Chen, dan juga kakak laki-laki Long Kin. Tuan Ji U menatap Long Chen. Halo, senior. Long Chen tersenyum sedikit dan berkata dengan sopan. Terima kasih kembali. Ekspresi guru Ji U langsung melunak, lalu dia berkata sambil tersenyum, namamu bagaikan guntur di telinga lelaki tua ini. Tidak, tidak. Long Chen melambaikan tangannya dengan rendah hati. Janganlah bersikap rendah hati. Di dunia saat ini, hanya domain dewa Anda yang benar-benar dapat menahan 3.000 inkarnasi. Kamu belum tahu, kan? Sekarang, selama anak-anak muda di klan kami menyebutmu, ekspresi mereka akan berubah. Mereka semua menganggapmu sebagai musuh terbesar klan naga ilahi emas ungu. Guru Ji Ji U terkekeh. Memang, saat ini, satu-satunya metode yang benar-benar dapat menahan 3.000 inkarnasi adalah domain dewa Long Chen. Adapun dewa naga dan Neptunus. Meskipun energi asal mereka dapat menahan 3.000 inkarnasi, dalam arti tertentu, hal itu tidak dapat dianggap sebagai suatu pengekangan. Hah. Mendengar ini, Long Chen merasa sangat malu. Katakan padaku yang sebenarnya. Saat pertama kali mendengar tentang Guts Domain, saya juga terkejut. Bagaimana seseorang bisa mengaktifkan Fighting Soul seperti itu? Untungnya, kita sekarang bukan musuh. Ji Ji U berkata sambil tersenyum. Semua itu karena kebenaranmu sehingga kami mampu mengubah musuh menjadi teman. Kata-kata ini sama sekali tidak salah. Jika bukan karena ketegasan kelompok tetua ini, Sang Raja mungkin masih ragu-ragu. Ji Ji U tercengang. Ia menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Anak muda, kamu benar-benar pandai berbicara. Itulah kebenarannya. Ujian Long Chen membuat Ji Ji U sangat senang. Dia kemudian bertanya, Apakah kamu tahu situasi terkini Pulau Shen Hai? Aku tahu. Qin Fei Yang mengangguk. Kamu tahu. Master Ji Ji U terkejut. Dia menerima berita itu secepat itu. Semua orang membicarakannya sekarang. Seseorang dari dinasti tengah juga telah menantangku. Saya benar-benar tidak mengerti. Apakah orang-orang ini tidak tahu bagaimana cara bersikap rendah hati? Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Bahkan kau tahu cara untuk tetap bersikap rendah hati? Ji Ji U terdiam. Dia benar-benar ingin bertanya apakah Ji Ji U pernah bersikap rendah hati setelah datang ke Kerajaan Ilahi. Saya dipaksa oleh situasi. Jika situasinya memungkinkan, saya tidak ingin menunjukkan wajah saya sama sekali. Qin Fei Yang berkata tanpa daya. Ya, ya, ya. Anda dipaksa oleh kami. Ji Ji U memutar matanya dan bertanya, Jadi, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Apakah Anda berencana untuk? Qin Fei Yang merenung sejenak dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak punya rencana. Biarkan saja mereka jika mereka ingin ribut. Bagaimana dengan para dewa laut dan jutaan oceanit? Ji Ji U bertanya. Baiklah, mari kita bicarakan hal itu setelah aku keluar dari pengasingan. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Dia sama sekali tidak terburu-buru dalam menangani masalah ini. Kau ingin menyendiri? Ji Ji U menatapnya dengan curiga. Anak ini tidak hanya memahami kedalaman hukum kehidupan dan kematian, tetapi dia juga menguasai dua kehendak dao surgawi. Apakah dia masih perlu mengasingkan diri? Iya. Bagaimana kamu bisa membuat dirimu lebih kuat jika kamu tidak mengasingkan diri? Qin Fei Yang terkekeh. Itu masuk akal. Tapi sekarang kekuatanmu sudah mencapai puncaknya. Apa yang akan kau kembangkan dalam pengasingan? Ji Ji U bingung. Anda dapat memahami hukum lainnya. Rencana kami adalah menguasai misteri utama dari semua hukum di dunia. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Hah. Ji Ji U tertegun. Mimpi ini sungguh ambisius. Namun, hal itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Berpikir kembali ke kehidupannya, setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dia hanya memahami misteri utama dari hukum yang paling kuat. Tapi kami akan tinggal di sini saat kami pergi menyendiri. Jangan usir kami. Qin Fei Yang memamerkan giginya. Apa? Kau ingin menyendiri bersamaku? Ji Ji U langsung waspada. Dia pasti sedang merencanakan sesuatu yang buruk. Anda tidak menyambut kami. Qin Fei Yang bertanya. Tentu saja. Anda tidak menyambut kami. Ji Ji U mendengus dingin. Aku tidak sabar menunggumu pergi sekarang agar kamu tidak perlu mengkhawatirkanku sepanjang hari. Saya sangat sedih. Qin Fei Yang menundukkan kepalanya dan mendesah. Awalnya, aku ingin tinggal di sini dan menjagamu dengan baik, tetapi sekarang setelah kau mengatakannya, aku... Berhenti, berhenti. Ji Ji U tidak tahan lagi dan berkata dengan wajah muram, jangan berpura-pura sedih di hadapanku di sini. Katakan saja, apa tujuanmu? Tidak ada tujuan. Benar-benar. Kita bicarakan nanti saja. Kamu sudah memberiku lusinan pohon teh. Jika aku masih punya pikiran lain, apakah aku masih manusia? Qin Fei Yang tersenyum menyanjung. Berhenti, berhenti, berhenti. Jangan terlalu gampang bicara padaku. Ji Ji U mengusap keningnya. Ketika dia memikirkan lusinan pohon teh itu, dia tidak bisa menahan perasaan sedih. Tapi sekarang, dia benar-benar mengatakan bahwa dialah yang memberikannya kepadanya. Tenanglah, kemarahan dapat merusak hatimu. Qin Fei Yang bergegas melangkah maju dan menepuk punggung Ji Ji U dengan lembut. Hatiku sakit karena kamu marah. Ji Ji U melotot padanya dan berkata tanpa daya, Baiklah, aku bisa membiarkanmu tinggal, tapi aku akan mengatakan kata-kata buruk itu terlebih dahulu. Jangan pikirkan yang lain. Jangan khawatir, jangan khawatir. Kami pasti akan berperilaku baik. Qin Fei Yang segera menepuk dadanya dan berjanji. Aku percaya pada aturan Dong Seng Yang dan Long Chen, tapi kau. Aku akan memberimu dua kata, haha. Wajah Ji Ji U penuh dengan penghinaan. Qin Fei Yang tersenyum canggung. Kakek buyutnya sungguh tidak senang padanya sekarang. Ji Ji U menghela napas tak berdaya. Ia hanya bisa dianggap tidak beruntung karena bertemu dengan anak ini. Kemudian, ia menatap Dong Seng Yang dan bertanya, Apakah kau sudah mengintegrasikan warisan yang kuberikan padamu? Iya. Dong Seng Yang mengangguk. Kalau begitu tunggu sebentar, aku akan pergi ke Big Brother dan mendapatkan warisan lainnya. Setelah mengatakan itu, Ji Ji U bersiap turun gunung. Jangan, jangan, jangan. Terima kasih atas kebaikanmu, Ji Ji U, tapi sekarang, aku tidak membutuhkannya lagi. Lebih baik kau simpan saja untuk dirimu sendiri dan berikan kepada keturunan yang akan membutuhkannya di masa depan. Kata Dong Seng Yang. Apa maksudmu? Ji Ji U tertegun dan menatapnya dengan curiga. Dong Seng Yang dan Qin Fei Yang saling memandang dan tersenyum. Saudara Qin telah memberiku semua misteri utama. Apa? Ji Ji U menatap mereka berdua dengan kaget. Semua misteri utama. Apakah dia salah dengar? Iya. Berbagai hukum tertinggi dan berbagai hukum biasa semuanya hadir, kata Ye Futian. Dong Seng Yang mengangguk. Mendengar ini, Ji Ji U menarik nafas dalam-dalam dan menatap Qin Fei Yang. Dari mana kamu mendapatkan begitu banyak warisan? Dengan baik. Jika Anda memberi saya lusinan pohon teh, saya akan memberi tahu Anda. Qin Fei Yang terkekeh. Enyah. Wajah Ji Ji U langsung menjadi gelap. Benar saja, dia masih mengingini kebun tehnya. Tidak. Dia tidak bisa membiarkan Serigala masuk ke rumahnya. Jangan salah paham, saya hanya bercanda. Qin Fei Yang menyadari ada yang tidak beres dengan mata Ji Ji U. Dia segera tersenyum menyanjung dan berkata, semua ini berkat Long Chen, tetapi masalah ini harus dirahasiakan untuk sementara waktu. Ji Ji U menatap Long Chen lagi. Long Chen hanya tersenyum misterius. Oke. Saya tidak akan bertanya. Ji Ji U melirik mereka berdua dan menggelengkan kepalanya. Karena kalian akan tinggal di sini, mari kita turun dan menyapa semua orang terlebih dahulu. Kebetulan kakek buyut dan nenek buyut kalian yang lain juga sangat tertarik pada Long Chen. Oke. Qin Fei Yang mengangguk. Kemudian, mereka bertiga mengikuti Ji Ji U dan terbang menuruni gunung. Melihat Qin Fei Yang turun dari gunung belakang, Bos Ji dan para tetua lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Ketika mereka memperkenalkan Long Chen, sekelompok tetua juga memujinya. Empat Benua Besar Suasana cukup ramai pada periode waktu ini. Pertama, karena dendam antara Qin Fei Yang dan suku laut. Kedua, karena adanya sepuluh keajaiban besar dari dinasti tengah. Para jenius ini bukan saja menantang Qin Fei Yang, tetapi mereka juga memasuki klan berbagai ras dengan cara yang menonjol. Gunung Agung Pagi itu, dua sosok turun di langit. Siapa ini? Sepuluh penguasa yang menjaga gunung tertinggi segera melesat ke langit. Ketika mereka melihat siapa orang itu, jejak kecurigaan muncul di wajah mereka. Mereka adalah dua pria muda yang mengenakan topeng. Yang satu berambut hitam bagaikan air terjun, dan yang satu lagi berambut merah. Itu adalah setan batin dan Lu Ji Ajin. Lu Ji Ajin menyilangkan lengannya dan tetap diam. Para iblis batin melirik ke sepuluh penguasa dan tertawa. Penguasa, sudah berapa tahun berlalu? Kalian tidak mengingat kami. Itu kamu. Sepuluh penguasa itu melihat lebih dekat dan pupil mereka langsung mengecil. Mereka langsung teringat kejadian seribu tahun yang lalu. Saat itu. Sama seperti hari ini, mereka berdua langsung menyerbu ke Gunung Supreme dan menyapu bersih semua keajaiban di sana. Sepertinya para penguasa memiliki ingatan yang baik. Aku penasaran apakah para jenius Gunung Agung telah meningkat setelah bertahun-tahun. Para setan dalam melihat ke bawah ke arah gunung-gunung dan sungai-sungai di bawahnya, cahaya berdarah berkelebat di matanya. Kesepuluh penguasa itu saling berpandangan dan mengerutkan kening. Apakah mereka ada di sini untuk menantang keajaiban Gunung Supreme lagi? Para iblis dalam menyeringai dan berteriak, mereka yang kalah dari kami sebelumnya, jangan bersembunyi di gua tempat tinggal kalian. Keluarlah cepat. Bajingan. Apa yang membuatmu begitu sombong? Sebelum dia selesai berbicara, sekelompok pemuda dan pemudi dengan marah menyerbu ke langit disertai beberapa teriakan marah. Pemuda berambut biru, Wang Feng, wanita berbaju merah, Luodan, dan pemuda berbaju hitam, Lu Seng. Orang-orang yang kalah dari Kinfei Yang dan yang lainnya juga ada di antara mereka. Para iblis batin memandang mereka satu persatu dan sedikit tercengang. Dia berkata dengan curiga, aku ingat ada seseorang bernama Zhao Hong, kan? Kenapa aku tidak melihatnya? Mungkinkah dia ketakutan setengah mati dan tidak berani keluar? Ketika kelompok itu mendengar ini, wajah mereka dipenuhi kemarahan. Terutama sepuluh penguasa. Niat membunuh mengalir keluar dari mata mereka. Namun, niat membunuh ini tidak ditujukan pada iblis dalam dan Lu Jiajin, melainkan pada Kinfei Yang dan Mu Qing. Rumor itu tidak mungkin benar, kan? Zhao Hong dibunuh oleh orang-orang Mu Qing. Setan dalam bertanya, 4168. Mengapa dia harus menaburkan garam pada luka mereka? Saat itu, Zhao Hong dibunuh oleh Mu Qing dengan pedang sihir api. Dan itu terjadi di Mount Supreme. Setelah itu, banyak makhluk di benua barat membicarakan mereka di belakang mereka. Jadi, mereka tidak ingin memikirkannya karena itu memalukan. Tapi sekarang, setan dalam mencabik luka mereka tanpa ampun, jadi mereka tentu saja sangat marah. Benarkah? Cek cek cek. Memalukan sekali. Meskipun Zhao Hong ini memang sampah, dia berhasil bertahan dua ronde melawanku saat itu. Tidak pernah terpikir olehku bahwa dia akan benar-benar mati di tangan sampah seperti Mu Qing. Setan dalam diri mencibir. Berani sekali kau. Wang Feng sangat marah. Dia melangkah maju dan menerjang ke langit. Hukum waktu, hukum emas, dan hukum bumi diaktifkan. Setan dalam berhenti sejenak dan berkata dengan heran, aku ingat kamu menguasai tiga misteri tertinggi saat itu. Mengapa kamu masih menggunakan tiga misteri tertinggi yang sama? Kalau begitu, biarkan aku melihat seberapa kuat dirimu. Wang Feng sangat marah. Tiga misteri tertinggi menyerang dengan ganas. He he. Setan dalam dirinya tersenyum tipis, rasa jijik di antara kedua alisnya tampak jelas. Ledakan. Suatu kekuatan kematian dan kekuatan kehancuran meledak dengan gemuruh. Dua hukum tertinggi seketika muncul entah dari mana dan menghancurkan Ye Qingyu bagaikan menghancurkan rumput kering dan menghancurkan kayu busuk. Melihat ini, sepuluh penguasa dengan cepat mengaktifkan hukum mereka dan membentuk penghalang untuk mengisolasi medan perang. Jika tidak, gunung tertinggi akan rata dengan tanah lagi. Pada saat yang sama, mereka juga menantikannya. Seberapa kuatkah kedua pemuda misterius ini sekarang? Orang awam tidak tahu, tetapi sebagai penguasa gunung tertinggi, mereka tahu tentang setan batin. Tahun-tahun ini, alasan mengapa mereka menghilang adalah karena mereka pergi ke dinasti tengah. Bahkan para penguasa umat manusia tidak berani memasuki dinasti pusat tanpa izin, apalagi para penguasa. Mereka berdua telah berada di dinasti tengah selama bertahun-tahun, jadi mereka seharusnya lebih menakutkan dari sebelumnya. Ledakan. Dalam sekejap mata. Lima misteri tertinggi saling beradu. Tidak ada ketegangan. Tiga jurus pamungkas Wang Feng hancur total oleh serangan Yesyuen. Ini karena meskipun dia memiliki tiga makna mendalam tertinggi, dia hanya memiliki satu makna mendalam tertinggi. Mengenai setan dalam. Dua makna mendalam tertinggi keduanya adalah hukum tertinggi. Dengan satu hukum tertinggi dan dua hukum biasa milik Wang Feng, bagaimana dia bisa menghalangi dua hukum tertingginya? Engah. Wang Feng segera memuntahkan setegup darah. Namun, ekspresinya menjadi semakin suram. Dulu, aku memang bukan tandinganmu. Tapi sekarang, membunuhmu sama saja dengan membunuh anjing. Saat dia tertawa, energi kematian yang mengerikan keluar dari tubuh Wang Feng seperti air pasang. Gemuruh. Delapan belas tingkat neraka langsung muncul di langit, memancarkan aura mengerikan. Hem. Tidak buruk. Saya telah memahami kedalaman hukum kematian. Setan-setan dalam batin terkekeh. Saat ia menyerbu alam awan langit, Wang Feng belum memahami hakikat hukum kematian yang hakiki. Dapat dilihat bahwa ia telah tumbuh cukup cepat selama bertahun-tahun. Berlututlah dan terima kematianmu. Wang Feng mencibir. Hukum waktu, bumi, dan logam diaktifkan sekali lagi. Kempat makna mendalam tertinggi langsung membawa aura penghancur saat mereka menyerang iblis batin. Mendesah. Iblis dalam menggelengkan kepalanya dan mendesah. Tatapannya tiba-tiba berubah dingin saat dia berkata dengan nada mendominasi, kau ingin aku berlutut dan menerima kematianku. Apakah kau memenuhi syarat? Gemuruh. Tubuhnya bergetar. Hukum waktu dan ruang muncul. Di langit. Sungai bintang muncul. Bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya berkelap-kelip, dan setiap bintang seperti dunia, memancarkan aura yang luas. Ini. Tatapan mata Wang Feng bergetar. Hukum waktu dan ruang, kedalaman yang tertinggi. Sampah, kamu tetap sampah. Setan-setan dalam batin terkekeh. Hukum kematian dan kehancuran muncul sekali lagi. Tiga makna mendalam tertinggi menghancurkan langit dan menyerbu ke arah Wang Feng. Dengan suara keras, empat makna mendalam tertinggi milik Wang Feng sekali lagi hancur. Setelah itu, makna mendalam tertinggi milik iblis batin menyerang Wang Feng dengan kejam. Tatapan mata Wang Feng bergetar. Selama bertahun-tahun, dia telah bekerja cukup keras. Terutama saat ia dikalahkan oleh Qin Fei Yang dan yang lainnya di alam Tianyun, ia telah berkultivasi dalam pengasingan, berharap suatu hari ia akan mampu menghapus rasa malunya. Namun tanpa diduga. Dia masih belum cocok untuk orang ini. Nyaris terlambat. Luo Dan dan Luseng bergegas masuk ke penghalang dan berdiri di depan Wang Feng. Banyak makna mendalam tertinggi muncul. Sekarang, keduanya juga telah memahami dua makna mendalam tertinggi. Kekuatan mereka juga meningkat pesat. Terlebih lagi, ada juga dua hukum waktu dan ruang biasa. Jika keduanya dijumlahkan, maka akan menjadi delapan makna mendalam tertinggi. Orang yang mampu menguasai empat makna mendalam tertinggi, sekalipun dua di antaranya merupakan hukum biasa, sudahlah cukup kuat. Di alam Tianyun, mereka adalah raksasa yang mendominasi suatu wilayah. Karena itu, orang tidak dapat meremehkan para jenius kerajaan ilahi ini hanya karena Qin Fei Yang dan yang lainnya kuat. Tidaklah berlebihan jika dikatakan demikian. Wang Feng dan dua orang lainnya setara dengan raksasa seperti Kaisar Bulu, Leluhur Darah, Raja Naga, Feng Hou, dan Penguasa Kirin. Delapan Makna Mendalam Tertinggi Tersapu Bersih Tiga Makna Mendalam Utama Dari Tiga Makna Mendalam Utama Milik Iblis Batin Hancur Sudut Mulutnya Aliran Darah Mengalir Keluar Karena Kalian Tidak Bisa Melawanku Satu Lawan Satu, Kalian Ingin Bersatu Baiklah, Aku Akan Memenuhi Keinginanmu Jika Kau Tidak Yakin, Datanglah Padaku Bersama-sama Para Setan Dalam Melirik Para Jenius Lain Di Bawah Dan Tertawa Arogan Tunggu Sampai Kau Mengalahkan Wang Feng, Luo Dan, dan Lu Seng Terlebih Dahulu Para Jenius Di Bawah Mencibir Hanya Tiga Sampah Ini Jangan Bercanda Membunuh Mereka Semudah Menghancurkan Semut Setan Dalam Tertawa Terbahak-bahak Gemuruh Di Dalam Tubuhnya Gumpalan Aura Yang Menakutkan Dan Putus Asa Meledak Dari Tanah Hukum Kehancuran Hukum Ruang Waktu Hukum Kematian Setelah Itu Hukum Waktu Dan Hukum Karma Melonjak Keluar Ledakan Hanya Dalam Sekejap Makna Mendalam Tertinggi Dari Lima Makna Mendalam Tertinggi Muncul Di Langit Aura Yang Mengerikan Mengguncang Dunia Apa Kedalaman Tertinggi Dari Lima Hukum Tertinggi Wang Feng Beserta Kru-nya Para Jenius Dan Sepuluh Yang Mulia Bela Diri Tercengang Ini Terlalu Kuat Apakah Kamu Sudah Takut Sampah Sepertimu Seharusnya Merasa Terhormat Karena Mampu Membuatku Menggunakan Satu Persen Kekuatanku Setan Dalam Tersenyum Dingin Begitu Dia Selesai Bicara Hukum Melahap Meraung Lagi Apa Hukum Tertinggi Dari Enam Hukum Tertinggi Bukankah Itu Berarti Dia Telah Memahami Kehendak Dao Surgawi Pada Saat Ini Semua Murid Di Gunung Agung Merasa Seakan-Akan Tersambar Petir Dan Pikiran Mereka Bergemuruh Kehendak Dao Surgawi Ini Adalah Eksistensi Yang Sebanding Dengan Sepuluh Yang Mulia Dan Kehendak Dao Surgawi Juga Merupakan Simbol Yang Terkuat Karena Menguasai Kehendak Jalan Surgawi Sama Artinya Dengan Berdiri Di Puncak Piramida Kerajaan Ilahi Tidak Bagi Orang Biasa, Kehendak Dao Surgawi Berada Di Puncak Jalur Kultivasi Sementara Itu Hati Kesepuluh Yang Mulia Belah Diri Dipenuhi Dengan Keheranan Yang Besar Mereka Ingat Bahwa Ketika Orang Ini Muncul Seribu Tahun Lalu Dia Baru Menguasai Dua Kedalaman Tertinggi Dari Hukum Tertinggi Bagaimana Dia Bisa Memahami Empat Kedalaman Tertinggi Hanya Dalam Waktu Seribu Tahun Bahkan Dengan Time Array, Dia Tidak Mungkin Melakukannya Mungkinkah Orang Ini Menyembunyikan Kekuatannya Saat Itu Ledakan, Itu Adalah Pemandangan Kehancuran Lainnya Dalam Sekejap Mata, Wang Feng Dan Krunya Semuanya Terluka Parah Dan Jatuh Ke Tanah Para Jenius Lainnya Di Bawah Masih Memiliki Keberanian Untuk Berteriak Sebelumnya Tetapi Setelah Melihat Kehendak Dao Surgawi, Mereka Hanya Dibiarkan Dengan Rasa Takut Aku Menyanjungmu Dengan Menyebutmu Sampah Para Iblis Batin Mengamati Kerumunan Dengan Pandangan Meremehkan Kemudian, Dia Menghancurkan Tubuh Sekelompok Jenius Dengan Telapak Tangan Dan Darah Mewarnai Langit Menjadi Merah Jiwa Ilahi Wang Feng Dan Krunya Melarikan Diri Dari Penghalang Dan Wajah Mereka Dipenuhi Ketakutan Namun Setan Dalam Tidak Memandang Mereka Lagi Seolah-olah Mereka Tidak Memenuhi Syarat Untuk Dilihatnya Lagi Dia Melangkah Di Depan Penghalang Itu Dan Cahaya Suci Memancar Dari Ujung Jarinya Dan Penghalang Itu Hancur Di Tempat Ini Sepuluh Yang Mulia Bela Diri Tercengang Teknik Macam Apa Ini Itu Benar-benar Menghancurkan Penghalang Yang Mereka Bangun Bersama Dalam Sekejap Manusia Jenius Benar-benar Lelucon Setan Dalam Tersenyum Menghina Membuka Terowongan Ruang Waktu Dan Pergi Tanpa Menoleh Ke Belakang Lu Jiajin Tidak Mengucapkan Sepatah Katapun Setelah Pertarungan Berakhir Dia Hanya Tersenyum Tipis Berbalik Dan Memasuki Terowongan Keluar Bersama Setan Batin Sangat Kuat Di Antara Generasi Muda Kerajaan Ilahi Aku Khawatir Dia Adalah Orang Pertama Yang Menguasai Kehendak Dao Surgawi Mungkin Penampilan Mereka Bukanlah Hal Yang Buruk Yang Mulia Berbisik Apa Maksudmu Sembilan Yang Mulia Bela Diri Lainnya Menatapnya Dengan Bingung Karena Mereka Berdua Harus Mampu Melawan Orang-Orang Seperti Qin Fei Yang Mata Sang Mulia Agung Berbinar Mendengar Ini Sembilan Yang Mulia Bela Diri Tidak Dapat Menahan Diri Untuk Tidak Tersentuh Itu Benar Qin Fei Yang Dan Yang Lainnya Menguasai Kehendak Dao Surgawi Belum Lagi Generasi Muda Kerajaan Ilahi Bahkan Generasi Tua Seperti Mereka Tidak Dapat Bersaing Dengan Mereka Mungkin Kedua Pemuda Misterius Itu Bisa Memecahkan Situasi Ini Berita Tentang Datangnya Setan Dalam Ke Gunung Agung Dan Mengalahkan Keajaiban Umat Manusia Dengan Cepat Menyebar Ke Empat Benua Setiap Makhluk Hidup Yang Mengetahui Hal Ini Sangat Terkejut Bahkan Sang Raja Dan Raja Dewa Pun Terkejut Ketika Menerima Pesan Dari Penguasa Umat Manusia Mereka Tidak Menduganya Hanya Dalam Waktu Seribu Tahun Kedua Pemuda Misterius Itu Telah Menjadi Begitu Kuat Hari Berikutnya Tanah Suci Ras Dewa, Pulau Dewa Dua Sosok Turun Ke Pulau Dewa Itu Adalah Iblis Dalam Dan Lu Ji Ajin Lagi Dengan Kedatangan Mereka, Pulau Dewata Langsung Menjadi Kacau Apa Artinya Ini? Raja Ilahi Secara Pribadi Muncul Dan Bertanya Kepada Keduanya Dulu Situasinya Sama Saja Setelah Mengalahkan Keajaiban Gunung Agung Mereka Datang Ke Pulau Dewa Keesokan Harinya Tuan Raja Ilahi, Bukankah Anda Menanyakan Hal Yang Sudah Jelas? Setan Dalam Diri Tertawa Raja Dewa Menahan Amarah Di Hatinya Dan Berkata Tidak Perlu Bertarung Lagi Para Jenius Dari Ras Dewa Tidak Sebanding Denganmu Aku Tidak Menyangka Tuan Raja Dewa Begitu Terus Terang Namun, Dapat Dilihat Bahwa Para Jenius Dari Ras Dewa Tidak Berbeda Dengan Para Jenius Dari Gunung Tertinggi Mereka Semua Adalah Sekelompok Sampah Setan Dalam Tertawa Dan Hendak Berbalik Dan Pergi Siapa Yang Kau Sebut Sampah? Tiba-Tiba Terdengar Suara Gemuruh Dan Sekelompok Pemuda Berlari Keluar Di Antara Mereka Adalah Jiang Sing Dan Jiang Chen Jangan Main-Main Ekspresi Sang Raja Ilahi Berubah Dan Langsung Berteriak Meskipun Dia Sangat Tidak Senang Dengan Sikap Arogan Iblis Dalam Tidak Ada Yang Bisa Dia Lakukan Tidak Ada Seorang Pun Di Generasi Muda Ras Dewa Yang Bisa Bersaing Dengan Mereka Sekalipun Dia Marah, Dia Hanya Bisa Menahannya Lebih-lebih Lagi Tempat Ini Adalah Seseorang Dari Dinasti Tengah Lebih-lebih Dia Tidak Bisa Memprovokasi Mereka 4169 Tuhan, Dia Telah Mempermalukan Klan Dewa Kita Jika Kita Tidak Berani Menerima Tantangannya Bukankah Itu Sama Saja Dengan Mengakui Bahwa Generasi Muda Klan Dewa Adalah Sampah Jika Begitu, Bagaimana Dunia Akan Membicarakan Kita Di Belakang Kita Di Masa Mendatang Jadi, Tuhan, Ijinkanlah Kami Bertarung Dengannya Jiang Chen Membungko Dan Meminta Izin Untuk Bertarung Itu Benar Dia Pria Yang Punya Nyali Jika Kau Bahkan Tidak Punya Keberanian Untuk Melawan Aku Khawatir Kau Tidak Bisa Dianggap Sampah Setan Dalam Menyeringai Sikapnya Arogan Sekali Sampai Ekstrim Lu Jiajin Masih Sama Seperti Sebelumnya Dia Menyilangkan Lengannya Dan Berdiri Diam Di Samping Tampak Seperti Penonton Baiklah Raja Dewa Memandang Jiang Chen Dan Yang Lainnya Melihat Bahwa Sekelompok Anak Muda Ini Memiliki Sikap Yang Teguh Dia Tidak Dapat Menahan Diri Untuk Tidak Mengangguk Dengan Lembut Kemudian, Dia Memandang Para Iblis Batin Dan Berkata Tetapi Mari Kita Katakan Ini Terlebih Dahulu Jangan Bertindak Terlalu Jauh Tentu Saja Aku Bahkan Tidak Akan Mengaktifkan Keinginan Jalan Surgawi Setan Dalam Mengangguk Sang Raja Dewa Mengangkat Alisnya Tampaknya Dia Menyerah Tetapi Sebenarnya Dia Mempermalukan Klan Dewa Hah Mengapa Saya Tidak Melihat Jiang Yun Suang Mungkinkah Rumor Itu Benar Dan Dia Dibunuh Oleh Qin Fei Yang Setan-Setan Batin Memandang Segerombolan Orang Itu Dengan Tatapan Mengejek Diam Jiang Chen Dan Jiang Xing Melangkah Maju Dan Langsung Mengaktifkan Semua Makna Mendalam Mereka Yang Paling Dalam Sekarang Keduanya Telah Menguasai Makna Mendalam Dari Dua Hukum Utama Terlebih Lagi, Dengan Tanda Klan Dewa Mereka Dapat Meletus Dengan Kekuatan Mematikan Yang Melampaui Makna Mendalam Yang Utama Sepertinya Aku Telah Menusup Titik Sakitmu Setan Dalam Menyeringai Meski Dia Bilang Akan Berhenti Dia Tidak Menunjukkan Belas Kasihan Makna Mendalam Yang Hakiki Dari Kenam Hukum Utama Diaktifkan Kehendak Jalan Surgawi Tiba-Tiba Meletus Ledakan Hanya Dalam Sekejap, Mereka Berdua Terluka Parah Dan Tidak Bisa Melawan Itu Saja Iblis Dalam Tercengang Nada Suaranya Penuh Ejekan Bukankah Kau Bilang Kau Tidak Akan Mengaktifkan Keinginan Jalan Surgawi Jiang Chen Meraung Kau Percaya Padaku Hanya Karena Aku Mengatakannya Setan Dalam Tersenyum Cerah Tetapi Matanya Tampak Seperti Sedang Menatap Orang Bodoh Bajingan, Ayo Kita Serang Bersama Jiang Chen Sangat Marah Sambil Berteriak, Para Jenius Luar Biasa Dari Klan Dewa Membubung Ke Langit Menggunakan Kekuatan Pamungkas Mereka, Upanisat Dan Tanda Dewa Formasi Pertempuran Itu Memang Sedikit Menakutkan Kau Memang Lebih Berani Daripada Sampah Dari Gunung Agung Itu Namun, Perbedaan Kekuatan Bukanlah Sesuatu Yang Dapat Ditutupi Dengan Haus Darah Para Iblis Batin Melangkah Maju, Dan Kehendak Jalan Surgawi Menyelimuti Seluruh Area Mereka Mulai Bertarung Dengan Kelompok Para Penganut Langit Jangan Katakan Itu Mengandalkan Tanda Klan Dewa Dan Keunggulan Jumlah Mereka Kelompok Legenda Surgawi Cukup Mampu Mereka Setara Dengan Iblis Dalam Hal Ini Memberi Secerca Harapan Bagi Kelompok Kebanggaan Langit Untuk Mengalahkan Setan Dalam Jiang Chen Dan Jiang Sing, Khususnya Dipenuhi Dengan Niat Membunuh Haha Tanda Klan Dewa Memang Luar Biasa Namun, Itu Masih Kalah Dengan Keinginan Dao Surgawi Setan-Setan Dalam Batin Terkekeh Xiao Chen Mengaktifkan Waktu Instan Dan Mendarat Di Samping Jiang Chen Kemudian, Dia Melancarkan Serangan Telapak Tangan Ke Kepala Jiang Chen Ah Diiringi Teriakan Kesakitan Kepala Jiang Chen Hancur Di Tempat Jiwanya Melayang Karena Ketakutan Dalam Waktu Kurang Dari Beberapa Tarikan Napas Para Dewa Langit Lainnya Juga Dikalahkan Satu Demi Satu Tubuh Mereka Semua Hancur Jiwa Mereka Keluar Dari Tubuh Mereka Dan Terbang Menuju Raja Ilahi Dengan Ketakutan Jangan Panik Kita Sepakat Untuk Berhenti Di Titik Tertentu Aku Tidak Akan Membahayakan Nyawa Kalian Setan Dalam Tertawa Terbahak-bahak Raja Dewa Mengepalkan Tangannya Menahan Amarah Di Dalam Hatinya Dan Berkata, Karena Kamu Begitu Kuat Maka Aku Akan Mengandalkanmu Untuk Mengalahkan Kin Feiyang Dan Yang Lainnya Di Masa Depan Kin Feiyang Ekspresi Iblis Batin Sedikit Berubah Tetapi Langsung Kembali Normal Dia Terkeke Jangan Khawatir Aku Tidak Akan Mengecewakan Harapan Dewa Raja Desir Namun, Pada Saat Ini Dua Sosok Ungu Turun Dari Langit Datanglah Dan Kalahkan Kami Terlebih Dahulu Mereka Adalah Ryuko Dan Ji Sao Yi Hem Sang Raja Dewa Tercengang Mengapa Mereka Berdua Berinisiatif Datang Ke Pulau Itu Dan Menantang Pemuda Misterius Ini Hah Para Iblis Dalam Juga Tampak Terkejut Ngomong-ngomong Besok Kau Akan Pergi Ke Klan Naga Ilahi Emas Ungu Untuk Menantang Kami Jadi Sebaiknya Kami Yang Mengambil Inisiatif Untuk Mencarimu Ryuko Berkata Dengan Bangga Haha Anda Mengenal Kami Dengan Baik Setan Dalam Diri Tertawa Tertawalah Sepuasnya Nanti Kamu Akan Menangis Ryuko Mencibir Begitu Percaya Diri Tapi Kenapa Aku Mendengar Bahwa Kau Bahkan Tidak Bisa Mengalahkan Kin Feiyang Tidak Kau Bahkan Tidak Bisa Mengalahkan Long Chen Dari Alam Awan Langit Setan-Setan Dalam Batin Menatapnya Dengan Nada Mengejek Ketika Ryuko Mendengar Ini Wajahnya Menjadi Gelap Hal Ini Pun Menjadi Aib Dalam Hidupnya Bila Saja Dia Memikirkan Hal Ini Dia Tidak Dapat Menahan Diri Untuk Tidak Menjadi Gila Jangan Terpancing Olehnya Ji Sao Yi Mengingatkan Jangan Khawatir Aku Tidak Selemah Itu Long Chen Tersenyum Ganas Dia Mengaktifkan 3000 Inkarnasinya Dan Berkata Dengan Dingin Jadi Bagaimana Jika Kamu Memiliki Kehendak Dao Surgawi Di Hadapan 3000 Inkarnasi Klan Naga Ilahi Emas Ungu Miliku Kau Hanyalah Seekor Semut Hem Para Iblis Dalam Mengerutkan Kening Dan Berkata Aku Ingat Ketika Aku Bertarung Denganmu Waktu Itu Kamu Tidak Mewarisi 3000 Inkarnasi Kan Itulah Mengapa Aku Dikalahkan Olehmu Saat Itu Dan Sekarang Aku Memiliki 3000 Inkarnasi Dan Aku Bukan Lagi Seseorang Yang Bisa Kau Provokasi Hari Ini Aku Akan Menghapus Rasa Maluku Ryuko Tersenyum Sinis Makna Mendalam Tertinggi Muncul Satu Demi Satu Hukum Sebab Akibat Hukum Kehancuran Dan Hukum Waktu Dulu Ketika Dia Menyerbu Alam Awan Langit Hukum Waktunya Hanya Berada Pada Tingkat Makna Mendalam Tertinggi Itu Bisa Dilihat Dia Telah Bekerja Sangat Keras Tahun-Tahun Ini 3 Makna Mendalam Tertinggi Dari Hukum Terkuat Ditambah 3000 Inkarnasi Totalnya 9000 Makna Mendalam Tertinggi Dengan 9000 Makna Mendalam Tertinggi Dari Hukum Terkuat Kehendak Dao Surgawi Benar-Benar Tidak Dapat Menandinginya Pendeknya Untuk Bertarung Melawan 3000 Inkarnasi Kecuali Jika Anda Juga Memiliki 3000 Inkarnasi Domain Keilahian Longchen Atau Kekuatan Asal Kerajaan Ilahi Tidak Peduli Seberapa Kuat Anda Anda Tidak Akan Sebanding Dengan 3000 Inkarnasi Raja Ilahi Mengangkat Alisnya Dan Berkata Dengan Suara Yang Dalam Pergilah Ke Galaksi 9000 Makna Mendalam Tertinggi Setara Dengan 9000 Senjata Ilahi Berdaulat Bahkan Penghalang Yang Dia Buat Sendiri Di Pulau Itu Tidak Dapat Menahan Kekuatan Suci Tersebut Jangan Lari Kalau Kamu Punya Nyali Ryuko Melirik Raja Ilahi Menatap Iblis Dalam, Dan Tersenyum Dingin Kemudian Dia Membawa Jisaui Dan 3000 Inkarnasi Dan Bergegas Menuju Galaksi Tanpa Menoleh Ke Belakang Berlari Kata, Lari, Tidak Akan Pernah Ada Dalam Kamusku Para Iblis Dalam Bergumam Dan Melangkah Ke Langit Aura Pembunuh Yang Mengerikan Meraung Keluar Dan Kekosongan Di Sekitarnya Langsung Berubah Menjadi Gunung Mayat Dan Lautan Darah Bahkan Raja Ilahi Tidak Dapat Menahan Diri Untuk Tidak Terkejut Oleh Aura Pembunuh Seperti Itu Berapa Banyak Pembantaian Yang Harus Ia Lalui Berapa Banyak Darah Yang Harus Ternodai Di Tangannya Untuk Menciptakan Aura Pembunuh Yang Mengerikan Seperti Itu 3000 Inkarnasi Itu Masih Layak Untuk Dinantikan Lu Ji Ajin Tersenyum Tipis Dan Juga Melangkah Ke Galaksi Layak Untuk Dinantikan Sang Raja Dewa Tidak Percaya Ketika Mendengar Hal Ini Kata-Kata Ini Terlalu Sombong Kekuatan 3000 Inkarnasi Sudah Jelas Bagi Semua Orang Bahkan Dia Sang Raja Ilahi Takut Pada Mereka Namun Di Mata Orang Ini Apakah Itu Hanya Layak Untuk Dinantikan Bagus Saya Ingin Melihat Kemampuan Apa Lagi Yang Anda Miliki Selain Kemauan Dao Surgawi Berperilakulah Sebagaimana Mestinya Setelah Memperingatkan Jiang Chen Dan Yang Lainnya Raja Ilahi Juga Melangkah Ke Galaksi Tanpa Menoleh Ke Belakang 4170 Sungai Bintang Ryuko Dan Ji Sao Yi Adalah Orang Pertama Yang Memasuki Sungai Bintang Ketika Iblis Dalam Melangkah Ke Sungai Bintang Ryuko Mencibir Jangan Bilang Aku Tidak Memberimu Kesempatan Sekarang Aku Akan Memberimu Waktu Untuk Bersiap Iblis Dalam Sedikit Terkejut Kau Begitu Yakin Bisa Mengalahkanku Bagaimana Menurutmu Lihatlah Baik-Baik 3000 Inkarnasi Di Belakangku Mereka Memiliki Total 9000 Hukum Pamungkas Apa Yang Akan Kau Gunakan Untuk Melawanku Jangan Bilang Kau Juga Punya 3000 Inkarnasi Sudut Mulut Ryuko Sedikit Terangkat Sikap Arogan Itu Membuat Para Iblis Batin Tertawa Apa Yang Kamu Tertawakan Ryuko Mengangkat Alisnya Sekarang Akhirnya Aku Mengerti Mengapa Kau Dikalahkan Berkali-Kali Di Alam Awan Langit Dengan Kepribadianmu Yang Sombong Sudah Merupakan Keajaiban Bahwa Kau Bisa Bertahan Hidup Sampai Sekarang Wajah Iblis Dalam Penuh Dengan Ejekan Dengan Mentalitas Playboy Seperti Itu Kau Bisa Melawan Aku Dan Anak Serigala Itu Bukankah Itu Sungguh Menghancurkan Kau Sedang Mencari Kematian Mata Ryuko Berubah Dingin Dia Bisa Mengatakan Apa Saja Tetapi Apa Yang Terjadi Di Alam Awan Langit Tidak Bisa Diceritakan Di Depannya Karena Akan Memperlihatkan Bekas Lukanya Saat Suaranya Jatuh Tiga Ribu Inkarnasi Itu Juga Penuh Dengan Niat Membunuh Sembilan Ribu Hukum Utama Tiba-Tiba Berubah Menjadi Banjir Menenggelamkan Langit Berbintang Dan Menyerang Setan Batin Dengan Ganas Apakah Kamu Membutuhkan Aku? Lu Ji Ajin Yang Berdiri Tidak Jauh Tiba-Tiba Bertanya Hmm Raja Dewa Berdiri Di Pintu Masuk Sungai Bintang Ketika Mendengar Ini Dia Langsung Menatap Lu Ji Ajin Dari Nadanya Bisakah Pemuda Ini Mengalahkan Tiga Ribu Inkarnasi? Di Dunia Saat Ini Tampaknya Hanya Domain Keilahian Longchen Yang Dapat Menahan Tiga Ribu Inkarnasi Dari Manakah Keyakinan Ini Berasal? Para Iblis Dalam Melirik Lu Ji Ajin Lalu Melirik Tiga Ribu Inkarnasi Di Belakang Ryuko Dan Tertawa Tidakkah Kau Akan Menggunakan Palu Godam Untuk Memecahkan Kacang? Kamu Hanya Menonton Dari Samping Oke Lu Ji Ajin Mengangguk Meskipun Ekspresinya Tidak Terlihat Karena Topengnya Matanya Tetap Tenang Dia Sama Sekali Tidak Menatap Ryuko Dan Jisauhi Dalam Sekejap Mata Sembilan Ribu Hukum Alam Utama Akan Mencapai Setan Batin Aura Mengerikan Itu Memang Sedikit Menakutkan Tetapi Mata Merah Iblis Dalam Dipenuhi Dengan Ejekan Ledakan Tiba-Tiba Aura Mengerikan Dan Mengerikan Meletus Dalam Sekejap Para Iblis Dalam Tampaknya Telah Berubah Menjadi Raja Iblis Berlumuran Darah Gelombang Darah Mengalir Deras Di Sekelilingnya Membanjiri Seluruh Area Di Tengah Gelombang Darah Itu Juga Beberapa Sosok Tiba-Tiba Muncul Setiap Sosok Itu Mengenakan Pakaian Berwarna Merah Darah Dan Memiliki Rambut Berwarna Merah Darah Mereka Bagaikan Raja Iblis Yang Tak Tertandingi Yang Telah Kembali Dan Aura Pembunuh Mereka Membumbung Tinggi Ke Langit Hal Yang Paling Penting Adalah Raja Iblis Jubah Darah Ini Sama Persis Dengan Iblis Dalam-Dalam Hal Tinggi Badan Dan Temperamen Akan Tetapi Wajah Mereka Diselimuti Kabut Berdarah Sehingga Orang Lain Tidak Dapat Melihat Penampilan Mereka Yang Sebenarnya 3000 Klon Mata Sang Raja Dewa Terbelalak Jika Ini Bukan 3000 Inkarnasi Lalu Apa Itu Orang Ini Sebenarnya Juga Memiliki 3000 Inkarnasi Bagaimana Ini Mungkin 3000 Inkarnasi Adalah Teknik Rahasia Klan Naga Ilahi Emas Ungu Qin Fei Yang Mampu Menguasai 3000 Inkarnasi Karena Putri Kerajaan Ilahi Tapi Orang Ini Dia Bukan Kerabat Maupun Teman Dari Klan Naga Ilahi Emas Ungu Bagaimana Dia Bisa Memiliki Kesempatan Untuk Memperoleh 3000 Inkarnasi Mengapa Anda Memiliki 3000 Inkarnasi Wajah Ryuko Dan Jisau Yi Juga Dipenuhi Ketidakpercayaan Para Iblis Dalam Mengangkat Sudut Mulutnya Dan Bercanda Apakah Menurutmu Ini Adalah 3000 Inkarnasi Jika Ini Bukan 3000 Inkarnasi Lalu Apa Itu Kau Benar-Benar Mencuri Rahasia Klan Naga Ilahi Emas Kami Ryuko Meraung Ketidaktahuan Itu Mengerikan Setan Dalam Menggelengkan Kepalanya Gelombang Darah Melonjak Menutupi Langit Dan Matahari Tidak Ada 3000 Raja Iblis Berpakaian Darah Yang Berdiri Di Tengah Gelombang Darah Hanya Ada 1000 Dari Mereka Namun Aura Yang Dipancarkan Oleh 1000 Raja Iblis Berpakaian Darah Ini Sudah Cukup Untuk Membuat Galaksi Runtuh Dengan Dahsyat Ledakan Momen Berikutnya Makna Mendalam Tertinggi Muncul Satu Demi Satu Dan Kehendak Surga Meraung Tidak Hanya Inkarnasi Ini Dapat Mengaktifkan Makna Mendalam Tertinggi Tetapi Mereka Juga Memiliki Kehendak Surga Seperti Anda Anda Masih Mengatakan Bahwa Ini Bukan 3000 Inkarnasi Ryuko Meraung Haha Kau Memang Orang Bodoh Yang Tak Tahu Apa-Apa Setan Dalam Mencibir Keseribu Raja Iblis Berpakaian Darah Itu Hanya Mengaktifkan 2000 Makna Mendalam Tertinggi Namun Demikian Dengan Dukungan Kehendak Surga Masing-Masing Dari 2000 Makna Mendalam Tertinggi Ini Dapat Melawan 1 Lawan 6 Gemuruh Disertai Ledakan Keras 9000 Makna Mendalam Terhebat Milik Ryuko Langsung Musnah Di Galaksi Engah Dia Meludahkan Setegup Darah Mata Ryuko Bergetar Apa Yang Terjadi Seseorang Yang Tidak Ada Hubungannya Dengan Klan Naga Ilahi Emas Ungu Sebenarnya Memiliki 3000 Inkarnasi Jika Kinfei Yang Dan Kin Batian Memiliki 3000 Inkarnasi Ini Dapat Dimengerti Bagaimanapun Juga Mereka Adalah Keturunan Putri Kerajaan Ilahi Tetapi Orang Di Hadapan Mereka Jelas Merupakan Manusia Dari Kerajaan Ilahi Bagaimana Manusia Di Kerajaan Ilahi Bisa Mendapatkan Rahasia Mereka Yang Tidak Boleh Dibagikan 3000 Inkarnasi Tampaknya Bukan Masalah Besar Setan Dalam Diri Tertawa Bajingan Dia Tidak Hanya Mencuri 3000 Inkarnasi Dari Klan Naga Ilahi Emas Ungu Tetapi Dia Juga Memfitnah Mereka Ryuko Terbakar Amarah Ji Sao Yi Bunuh Dia Bersamaku Oke Ji Sao Yi Mengangguk Wuih Di Belakangnya 3000 Klon Langsung Muncul Hem Para Setan Dalam Dan Lu Ji Ajin Tercengang Orang Ini Juga Memiliki 3000 Inkarnasi Apa Yang Sedang Terjadi Bukankah Ras Naga Ilahi Emas Ungu Hanya Memiliki Penguasa Penguasa Surgawi Ji, Pangeran Naga, Dan Bos Ji Yang Memiliki 3000 Inkarnasi Ledakan Saat 3000 Inkarnasi Diaktifkan, Makna Mendalam Tertinggi Dari Hukum Kematian Muncul Ji Sao Yi Baru Menguasai Makna Mendalam Tertinggi Ini Namun Meski Begitu, Dengan 3000 Inkarnasi Ia Masih Bisa Mengeluarkan Kekuatan Tempur Yang Mengerikan Karena 3000 Inkarnasi Dapat Meningkatkan Kekuatan Tempurnya Hingga 3000 Kali Lipat Ji Sao Yi Memang Mendapat Untung Dari Bencana Meskipun Ia Telah Kehilangan Jiwa Pertempurannya Yang Paling Kuat Mata Takdir, 3000 Inkarnasi Memberinya Kemampuan Untuk Memandang Rendah Semua Elit Kerajaan Ilahi Ledakan Ryuko Mengaktifkan Kembali Makna Mendalam Terhebatnya 12.000 Kedalaman Utama Hukum Tertinggi Yang Membawa Serta Kekuatan Untuk Menghancurkan Langit Dan Bumi Menyerbu Ke Arah Iblis Dalam Batin Kamu Masih Terlalu Naif Setan Dalam Menggelengkan Kepalanya Ledakan 1000 Raja Iblis Berjubah Darah 6 Makna Mendalam Tertinggi Dan Kehendak Jalan Surgawi Meledak Pada Saat Ini Ryuko Dan Ji Sao Yi Tidak Bisa Menahan Perasaan Putus Asa Meskipun Pihak Lain Hanya Memiliki 1000 Inkarnasi 6 Makna Mendalam Tertinggi Dan Kehendak Jalan Surgawi Menekan Mereka Seperti Gunung Ledakan Tidak Ada Ketegangan Ini Adalah Situasi Yang Dapat Menghancurkan Apapun Yang Dilewatinya 12.000 Hukum Utama Ryuko Dan Ji Sao Yi Hancur Seperti Kayu Busuk 3000 Inkarnasi Itu Juga Runtuh Mengapa? Ryuko Meraung Histeris Dia Mengira Bahwa Dengan Mewarisi 3000 Inkarnasi Dia Akan Mampu Membalas Penghinaan Dari 1000 Tahun Yang Lalu Namun, Dia Tidak Menduga Pihak Lain Juga Memiliki 3000 Inkarnasi Dia Tidak Hanya Gagal Membalas Dendam Tetapi Dia Juga Kembali Di Permalukan Dengan Kejam Kamu Masih Berpikir Ini Adalah 3000 Inkarnasi? Tidak Biarku Beritahu Sekarang Ini Adalah Tubuh Asli Raja Iblis Itu Adalah Teknik Pembunuhan Hebat Yang Aku Ciptakan Sendiri Setan Dalam Memandang Mereka Berdua Dengan Jijik Apa? Mata Mereka Bergetar Tubuh Asli Raja Iblis Sebuah Teknik Pembunuhan Hebat Yang Dia Ciptakan Sendiri Bagaimana Ini Mungkin? Sang Raja Dewa Pun Memperlihatkan Ekspresi Tidak Percaya Seberapa Kuatkah Dia Hingga Mampu Menciptakan Teknik Pembunuhan Yang Begitu Mengerikan? Seribu Tahun Yang Lalu, Ketika Kami Datang Untuk Menantangmu Aku Telah Menciptakan Tubuh Sejati Raja Iblis Namun, Tidak Ada Satupun Dari Kalian Yang Disebut Elit Yang Memiliki Kemampuan Untuk Membuatku Mengaktifkan Tubuh Sejati Raja Iblis Tapi Kali Ini, Aku Punya Rasa Hormat Yang Baru Padamu Setidaknya, Kau Bisa Membuatku Menggunakan Kartu Truf Ini Setan Dalam Diri Mencibir Mustahil Jangan Berbohong Pada Kami Ini Jelas 3000 Inkarnasi Ji Sao Yi Menggelengkan Kepalanya Mendesah Sepertinya Jika Aku Tidak Membiarkanmu Melihat Wajah Asli Tubuh Asli Raja Iblis Kau Tidak Akan Mempercayainya Setan Dalam Menggelengkan Kepala Dan Mendesah Begitu Suaranya Memudar Di Belakangnya, 2000 Raja Iblis Berjubah Darah Lainnya Muncul Totalnya Ada 3000 Jumlahnya Persis Sama Dengan 3000 Inkarnasi Lebih-lebih Lagi Tubuh 3000 Raja Iblis Berjubah Darah Ini Mulai Membengkak Karena Angin Hanya Dalam Sekejap Mereka Berubah Menjadi Raksasa Yang Tingginya Puluhan Ribu Kaki Bahkan Ada Sepasang Sayap Berwarna Merah Darah Tumbuh Di Punggung Mereka Jumlahnya Ada Sembilan Pasang 18 Sayap Berwarna Merah Darah Wajah Mereka Masih Diselimuti Kabut Darah Dan Wujud Asli Mereka Tidak Dapat Terlihat Dengan Jelas Dari Jauh, Tampak Seperti Dewa Iblis Kuno Yang Turun Ke Dunia Memancarkan Aura Yang Menakutkan Inikah Wajah Asli Tubuh Asli Raja Iblis Sang Raja Dewa Bergumam Benar Saja, Itu Bukan 3000 Inkarnasi Sulit Membayangkan Betapa Hebatnya Orang Ini Hingga Mampu Memahami Teknik Pembunuhan Mengerikan Yang Mirip Dengan 3000 Inkarnasi Tampaknya Inilah Alasan Mengapa Dinasti Tengah Menghargainya Karena Tubuh Sejati Raja Iblis Sepenuhnya Mampu Bersaing Dengan 3000 Inkarnasi Selama Orang Ini Dapat Dibawa Ke Dinasti Tengah Maka Dinasti Tengah Akan Memiliki Sarana Untuk Menekan Klan Naga Ilahi Emas Ungu Raja Dewa Menatap Lu Ji Ajin Lagi Setan Dalam Memiliki Kekuatan Yang Sangat Mengerikan Bagaimana Dengan Orang Ini? Mungkinkah Dia Juga Memiliki Kemampuan 3000 Inkarnasi Dan Tubuh Asli Raja Iblis?